Unrivalet Medicine God Season 291, melaksanakan ajaran warisan. Situasi nihiliti exiting balance heaven ini agak berbeda dari Grand Bride Jade Complete Heaven. Hanya ada dua benua di sini, tetapi tidak peduli benua mana, ras jiwa adalah tuan yang memang layak. Perlombaan jiwa memiliki banyak hegemon yang terus menekan ras darah. Melihat ke 33 surga, alam hegemon ras manusia adalah yang paling banyak. Tapi di sini, ras manusia lemah. Oleh karena itu, dalam setiap pertempuran besar, dua ras besar ini akan mendorong umat manusia menjadi garda depan, saling menyerang. Manusia adalah umpan meriam terbesar. Sebelum Pilsek awalnya adalah sekte besar tingkat Kaisar Sacra Heaven. Meskipun mereka tidak bisa memasuki pemandangan sekte tingkat hegemon, itu juga cukup kuat. Tapi, beberapa ribu tahun ini, mereka mengalami wajib militer ras jiwa berulang kali, sejumlah besar pembangkit tenaga listrik mati di garis depan. Saat ini, hanya ada Wang Jun, menjadi satu-satunya pembangkit tenaga listrik yang tersisa. Mereka memberi penghormatan kepada Klut Maun di sini, hanya berdoa agar ras jiwa dapat sepenuhnya melupakan mereka dan berhenti menyusunnya. Jika ada draf lain, sekte sebelah empil mungkin akan terancam dimusnahkan. Berbicara sampai saat ini, Wang Jun, pembangkit tenaga listrik Kaisar Rilem ini, juga dipenuhi dengan air mata. Ketika Yeyuan mendengarnya, dia juga menghela nafas tanpa henti. Mengenai perlombaan darah yang merajalela, itu benar-benar membuat marah surga dan manusia, menjerumuskan orang-orang ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Setelah beberapa putaran obrolan ringan, Yeyuan mengerti sedikit tentang perang antara ras darah dan jiwa. Kemudian dia mengusir orang-orang dari sekte sebelah empil dan memulai pengasingannya sendiri. Sebelum memasuki pengasingan tertutup, Yeyuan membuat daftar panjang dan menyerahkannya kepada Wang Jun, memintanya mengumpulkan obat-obatan surgawi dalam daftar. Sejumlah besar obat surgawi kelas 5 dan bahkan beberapa kelas 6 terdaftar dalam daftar. Beberapa obat surgawi bahkan sangat berharga. Untungnya, sekte sebelah empil juga memiliki fondasi puluhan ribu tahun. Mereka masih bisa mengumpulkan beberapa obat surgawi kelas 6. Selesai dengan ini, Yeyuan memulai pengasingannya. Masalah mendesak di tangan adalah untuk menyelesaikan masalah aura berdarah di tubuhnya. Darah dan jiwa dua ras ditentang secara diametris. Jika Yeyuan pergi ke perlombaan jiwa seperti ini, dia mungkin akan gagal sebelum bertemu siapapun. Perlombaan jiwa adalah tujuan yang harus dikunjungi. Tujuan terbesar Yeyuan kali ini adalah salah satu dari tiga artefak suci besar ras jiwa, payung riak ungu. Payung riak ungu ini adalah harta karun suci kekacauan dengan kekuatan tak terbatas. Teknik pengumpulan jiwa Yeyuan harus digabungkan dengan payung riak ungu sebelum bisa membantu Mu Ling Sui mengumpulkan jiwanya. Hanya saja, harta suci kekacauan adalah harta tertinggi ketika ditempatkan di dunia manapun. Bagaimana mungkin ras jiwa meminjamkannya kepada Yeyuan dengan mudah? Sama seperti miriat Rilems Mountain di tangan Yeyuan, setelah bocor, itu benar-benar akan menyebabkan pembantaian yang menyenangkan. Tiga artefak suci besar ras jiwa, payung riak ungu, lonceng pembunuh jiwa, dan kuali lupakan aku bukan, masing-masing adalah artefak jiwa tertinggi. Surga dan segudang dunia hanya memiliki yang ini. Lebih jauh lagi, melihatnya saat ini, ras jiwa jauh dari bersahabat dengan manusia. Akan sangat sulit untuk meminjamnya. Namun, Yeyuan akhirnya melihat harapan setelah berjalan jauh sampai hari ini. Bahkan jika tulangnya digiling menjadi debu, dia harus berhasil meminjam payung riak ungu juga. Pikiran Yeyuan benar-benar tenggelam dalam pedang dao. Pedang dao saat ini tampaknya ternoda oleh noda darah di atasnya. Ini adalah perwujudan dari asal darah. Awalnya, dia berpikir bahwa begitu asal darah ini digabungkan, itu akan menimbulkan korosi pada pedang dao. Bagaimanapun, gumpalan asal darah ini berasal dari batu darah kekacauan yang begitu kuat. Tapi, melihatnya sekarang, kekuatan pedang dao sepertinya melebihi imajinasinya. Tidak hanya gumpalan asal darah ini tidak menimbulkan korosi pada pedang dao, tetapi juga sepenuhnya terintegrasi ke dalam pedang dao. Yeyuan bisa memobilisasi kekuatan asal darah kapan saja sekarang. Ini juga untuk mengatakan bahwa Yeyuan saat ini memang tidak berbeda dari kulit darah sedikitpun. Hanya saja kekuatan ini terlalu kuat. Yeyuan saat ini tidak dapat mengendalikannya, sehingga aura darah di tubuhnya tidak dapat menghilang sama sekali. Selama dia benar-benar mengendalikan asal darah ini, Yeyuan akan dapat pulih kembali seperti semula. Dengan kata lain, Yeyuan saat ini mungkin adalah satu-satunya keberadaan di berbagai surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki kekuatan asal di True Sovereign Heaven Realm. Selama Yeyuan mengendalikan kekuatan ini, kekuatannya akan melambung lagi. Pedang Dao memang keberadaan yang ajaib. Meskipun diringkas dan dibentuk oleh Yeyuan menggunakan kekuatan grid Dao, Yeyuan menemukan bahwa dia masih tahu terlalu sedikit tentang hal itu. Bahkan Mitian juga sangat tercengang karenanya. Ada banyak pembudidaya yang berbeda, tetapi seseorang seperti Yeyuan, seorang pembudidaya berbeda yang berani menunjuk ke surga dengan pedang mereka, adalah salah satu dari jenisnya. Mungkin ada, tapi mereka semua mati. Tapi Yeyuan selamat. Dia tidak hanya bertahan, tetapi dia juga menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Waktu berlalu dengan tenang, Yeyuan terus membiasakan dan mengendalikan kekuatan asal darah. Tapi ketidakpuasan Sekte Pil sublim dengan Yeyuan menyebabkan keributan besar. Sekte Master, berdasarkan apa, anak ini memiliki latar belakang yang tidak diketahui, namun, dia menunggangi kepala kita untuk menjadi leluhur. Ini belum apa-apa, obat-obatan surgawi kelas 6 yang nyaris tidak tersisa di Sekte Praktis telah dijarah olehnya. Bagaimanapun, Anda juga merupakan pembangkit tenaga listrik Kaisar Rilem. Mungkinkah Anda bisa menahan keluhan ini? Wakil Master Sekte, Lu Yan, berkata dengan wajah marah. Sekte Pil sublim kami sudah berada di ujung tali kami untuk memulai. Sekarang, kita sebenarnya masih harus mendukung leluhur seperti itu. Huhu, kami orang-orang ini memberi penghormatan kepada pendiri kami setiap hari, berharap bahwa dirinya yang sudah lanjut usia dapat menunjukkan belas kasihan dan menyelamatkan kami dari kesengsaraan yang ekstrim. Sekarang, hal-hal yang besar. Dia mengirim leluhur, dan kita masih harus memenuhi kebutuhannya. Di aula besar Sekte Pil sublim, tiga alam kaisar setengah langkah yang hebat sangat tidak puas. Ketika Ye Yuan pergi ke pengasingan tertutup, dia menuntut sejumlah besar obat-obatan surgawi kelas 6. Beberapa tahun ini, Sekte Pil sublim telah menurun setiap hari. Obat surgawi kelas 6 yang diminta Ye Yuan, Sekte Pil sublim memiliki sebagian besar. Tetapi beberapa obat surgawi sangat berharga. Dengan kekuatan Sekte Seblime Pil saat ini, mereka membayar mahal sebelum mendapatkannya juga. Obat-obatan surgawi kelas 6 tidak dapat digunakan untuk Sekte Pil sublim saat ini juga. Daftar Ye Yuan menumpuk bencana demi bencana di Seblime Pil Sek yang sedang menurun. Namun, Wang Jun masih menggertakkan giginya dan mendapatkannya. Meskipun dia memiliki banyak ketidakbahagiaan juga, mematuhi ajaran warisan leluhur Hang Yang, dia masih melakukannya dengan teguh. Saat Ye Yuan, leluhur ini datang, dia mengambil sejumlah besar obat-obatan surgawi. Ini membuat mereka sangat tidak puas. Lebih jauh lagi, Ye Yuan, leluhur yang tidak membuat kepala atau ekor ini, telah menyebabkan mereka juga sangat tidak bahagia. Jika kaisar surga yang luas datang, atau bahkan jika itu adalah surga awan kaisar, mereka hanya akan menyedotnya dan mengakuinya. Tapi, surga penguasa sejati yang lebih rendah, tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, apa hubungannya dengan kami. Wang Jun melirik Lu Yuan dan berkata dengan dingin, inilah yang diturunkan oleh leluhur Hang Yang. Selama bertahun-tahun, setiap master sekte secara pribadi akan meneruskannya ke master sekte berikutnya sebelum direkrut. Lu Yuan, jika master sekte ini direkrut kali ini, ajaran warisan ini akan diwarisi olehmu juga. Apakah Anda mengambil alih atau tidak? Lu Yuan tidak bisa menahan tersedak ketika mendengar itu. Bagi sebuah sekte, warisan adalah yang paling penting. Warisan bukan hanya warisan metode kultivasi dan teknik bela diri. Itu juga merupakan warisan tanggung jawab. Untuk Lu Yuan saat ini, dia tidak perlu melakukan apapun. Tapi, begitu dia menjadi sekte master, dia harus memenuhi tanggung jawab. Lalu apakah dia mengambil alih atau tidak? Sekte yang bisa memiliki garis keturunan puluhan ribu tahun semuanya memiliki Raison d'Etre mereka sendiri. Jika mereka bahkan tidak bisa mewariskan sedikit tanggung jawab ini, maka sekte itu akan lama menghilang. Terlebih lagi, dalam situasi saat ini, kemana mereka bisa pergi untuk menghindari perang antara dua ras besar? Jika mereka menjadi pembudidaya keliling, itu akan lebih menyedihkan. Tapi, pada tingkat ini, Sekte Pil Sublim kami akan selesai. Lu yang menggertakkan giginya dan berkata. Wang Jun masih berkata dengan tenang, tanpa Patriar Klutmon, Sekte Pil Sublim tidak akan memiliki semua ini hari ini. Anda dan saya juga tidak akan memiliki kesempatan beruntung untuk mencapai alam Kaisar. Oleh karena itu, bahkan jika Sekte Seblime Pil selesai, kita harus melaksanakan ajaran warisan ini juga. MN, ini sangat hidup. Semua orang di sini, sempurna. Saya masih punya daftar di sini, Wang Jun. Cepat bantu saya mengurusnya, cepat. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar. Ye Yuan yang tampak santai berjalan ke aula besar. Bab 2912, leluhur Ye datang untuk menyelamatkan kami. Cukup, aku tidak tahan lagi. Anda, orang ini, apakah Anda sudah selesai? Petik 2. Lu yang langsung meledak, menunjuk Ye Yuan saat dia mulai berteriak. Yang lain di aula besar juga semua melotot. Orang ini hanyalah seorang vampir. Obat-obatan surgawi yang dia minta sebelumnya hampir menghabiskan setengah dari akumulasi Sekte. Sekarang, dia menginginkan lebih. Kaisar Rilem setengah langkah lainnya juga berkata dengan marah, leluhur sampah apa? Sekte Master, bahkan jika saya dipukul mati oleh surga, saya juga akan mengusir orang ini dari Sekte Pil Sublim hari ini. Kaisar Rilem setengah langkah lainnya juga berkata dengan marah. Yang lain berbicara satu demi satu, mengkritik Ye Yuan. Kesabaran mereka sudah mencapai batasnya. Wang Jun juga menatap Ye Yuan dengan tata pantak berdaya dan berkata, leluhur Ye, daftar yang kamu berikan sebelumnya telah menghabiskan lebih dari setengah akumulasi Sekte. Jika Anda menginginkan lebih, murid Sekte tidak akan dapat berkultivasi secara normal lagi. Petik 2. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan berkata, begitukah? Kemudian itu benar-benar memalukan. Karena itu masalahnya, Anda memilih yang kuat untuk mengonsumsi pil surgawi ini terlebih dahulu. Sekte Seblime Pil masih membutuhkan beberapa pembangkit tenaga listrik untuk melindunginya. Petik 2. Itu hanya untuk melihatnya mengibaskan lengan bajunya dengan megah. Tumpukan botol dan fial muncul di depan mata semua orang. Lu Yang, yang masih meniup atasannya tadi, matanya melebar. Di dalam botol dan fial, gelombang besar itu sudah memenuhi seluruh aola besar. Nilai yang mendalam Seblime Pil Sek didirikan dengan alkimia, tidak ada kekurangan ahli jalur alkimia di sekte tersebut. Mereka secara alami tahu tentang pil surgawi kelas mendalam. Wang Jun berdiri, menatap Ye Yuan dengan ekspresi tidak percaya saat dia berkata dengan gemetar, Leluhur Ye, kamu mengatakan bahwa, ini, pil surgawi ini, semuanya untuk kita. Ye Yuan berkata, jika tidak, pil surgawi ini tidak banyak berguna bagiku. Saya sudah beradaptasi dengan asal darah, kekuatan saya meningkat pesat. Saya akan mengatasi kesengsaraan dan menerobos wilayah saya segera. Ada 20 pil kaisar surgawi yang menakjubkan di sini. Seharusnya cukup untuk membiarkan Lu Yan 3 orang masuk ke alam kaisar. Sisanya juga cukup untuk membiarkan kekuatan kolektif surga penguasa sejati mencapai tingkat yang lebih tinggi. Petik 2 Pil kaisar surgawi yang megah kelas 2-20 yang luar biasa. Wang Jun merasa seperti sedang mendengarkan buku dari surga. Pil kaisar surgawi yang luar biasa, itu adalah pil surgawi ajaib yang dapat menciptakan alam kaisar. Kesulitan pemurnian bukanlah jenis tinggi biasa. Bahkan leluhur Hang yang juga tidak dapat memperbaiki pil kaisar surgawi yang agung. Leluhur Ye, seorang alkemis surgawi kelas 6, dapat memperbaikinya. Bisakah alam kaisar dipelihara menggunakan pil surgawi? Tentu saja mereka bisa. Bukan hanya kaisar Cloudhaven, bahkan Hegemon Realms dapat dipersiapkan dengan menggunakan pil chaos surgawi juga. Tetapi hal yang menyedihkan adalah bahwa obat-obatan surgawi yang diperlukan untuk memperbaiki kekacauan semacam ini, pil surgawi sangat jarang terlihat. Tidak ada satu strain pun yang bisa lahir dalam 100 ribu tahun. Hanya saja, pemeliharaan alam kaisar sangat berbeda dari alam kultivasi sebelumnya. Bahkan jika pil itu memasuki tingkat yang dalam, itu juga bukan jaminan bahwa kaisar Cloudhaven yang setengah langkah bisa masuk ke kaisar Cloudhaven. Kaisar Rilem terlalu misterius. Oleh karena itu, Ye Yuan menyempurnakan 20 sekaligus. Tidak peduli seberapa miskin bakat Luian 3 orang, 20 sudah cukup bagi mereka untuk melangkah ke kaisar Rilem juga. Bagaimanapun, itu adalah kelas yang dalam. Jika bukan karena 20 pil kaisar surgawi yang luar biasa ini, itu tidak akan mengosongkan sumber daya sekte pil agung yang terakumulasi juga. Tetapi, bahkan jika akumulasi sumber daya sekte pil sebelum dikosongkan sepenuhnya, itu tidak dapat membeli 20 pil kaisar surgawi yang hebat juga. Tidak, hanya berbicara dari segi nilai, paling-paling bisa hanya membeli satu atau dua. Benda ini terlalu berharga. Wang Jun memandang Ye Yuan, seolah-olah telah melihat hantu, dan berkata, Kamu. Kamu hanya menurunkan surga penguasa sejati. Kamu. Kamu sudah bisa memperbaiki pil surgawi kelas mendalam. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tidak. Wang Jun menghela nafas lega dan bergumam, Untungnya. Aku sudah bisa melakukannya di tengah Saint Sovereign Heaven. Petik 2. Petik 2. Murid sebelum pil sekte yang hadir merasa sangat terpesona. Terlalu. Terlalu melemahkan semangat. Semua orang memurnikan pil. Mengapa Anda begitu luar biasa? Kelas mendalam adalah ranah yang tinggi dan di luar jangkauan. Lupakan surga berdaulat sejati yang sedikit lebih rendah, bahkan jika itu adalah kaisar surga yang luas, mampu melangkah ke tingkat yang dalam juga sangat jarang. Orang harus tahu, ketika Ye Yuan memasuki kelas mendalam saat itu, bahkan sekte top seperti sekte pengobatan ekstrim terguncang. Bagaimana mungkin sekte sebelum pil kecil yang kecil tidak merasa ngeri? Bahkan ketika sekte pil sublim berada di puncaknya, orang-orang yang bisa memasuki ranah tingkat mendalam tidak melampaui tiga orang juga. Sekarang, surga penguasa sejati yang lebih rendah pergi ke pengasingan tertutup selama beberapa bulan dan mengeluarkan banyak pil surgawi kelas mendalam. Hal semacam ini benar-benar terlalu mengejutkan. Jadi ketika mereka mengetahui bahwa Ye Yuan mengubah obat-obatan surgawi itu menjadi pil surgawi tingkat mendalam, mereka benar-benar bingung. Pada saat ini, Wang Jun mereka semua akhirnya mengerti mengapa saat itu Hegemon Klutmaun bahkan tidak bisa diganggu untuk melirik leluhur Hang Yang. Dalam pandangan mereka, leluhur Hang Yang, yang dapat mengembangkan sekte alam luhur menjadi sekte besar tingkat kaisar Sakra Heaven, sudah benar-benar berbakat luar biasa. Tapi, dibandingkan dengan yang ini di depan mereka, dia benar-benar dipukul sampai tidak ada ampas yang tersisa. Ini adalah seorang jenius sejati. Hanya jenius seperti itu yang cocok untuk menjadi murid dari keberadaan semacam itu. Gedebuk Lu yang langsung berlutut di depan Ye Yuan dan menangis dengan getir saat dia berkata, leluhur Ye, T murid ini pantas mati. Murid ini seharusnya tidak mengkritik leluhur di belakangmu, seharusnya tidak memproyeksikan kekuranganku sendiri ke orang lain. Murid ini tidak berbakti. Leluhur, tolong hukum. Pada saat ini, Lu yang benar-benar merasa bahwa dia bisa mencari lubang untuk merangkak. Beberapa hari ini, perutnya penuh dengan keluhan. Jika bukan karena Wang Jun yang menekannya, dia pasti sudah lama menerobos masuk dan mengusir Ye Yuan. Tetapi baru sekarang dia mengerti bahwa Ye Yuan menginginkan obat-obatan surgawi ini bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk sekte pil sublim dan dia. Dia benar-benar lebih buruk daripada binatang untuk benar-benar memarahi leluhur Ye di belakang punggungnya. Dia saat ini ingin menemukan lubang di tanah untuk ditembus. Leluhur Ye, I murid ini juga berperan. Leluhur, tolong hukum. Leluhur Ye, tolong hukum. Bahkan alam kaisar setengah langkah serta surga penguasa sejati semuanya juga berlutut. Beberapa hari ini, mereka banyak mengkritik Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, semua bangun. Masalah ini sebenarnya salahku. Akulah yang sangat ingin memasuki pengasingan tertutup dan tidak menjelaskan semuanya dengan jelas. Karena sekte pil sublim adalah ajaran dao yang ditinggalkan tuanku, maka aku, murid ini, secara alami memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kalian juga tidak akan memanggilku leluhur Ye dengan sia-sia. Lu Yan benar-benar yakin. Dia bersujud berat kepada Ye Yuan, berseru, leluhur Ye memiliki pikiran yang terbuka seperti lembah. Murid ini mengagumi. Mulai sekarang, murid ini akan mengikuti jejak leluhur Ye. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu membuang waktu untuk ini. Setelah Anda semua mendistribusikan pil surgawi, pergi ke pengasingan tertutup masing-masing. Leluhur ini akan melampaui kesengsaraan. Petik 2 Selesai berkata, sosok Ye Yuan bergerak dan sudah keluar dari aula besar. Segera, gelombang mengerikan datang dari luar. Wang Jun dan yang lainnya saling bertukar pandang, ekspresi terkejut di wajah mereka semakin kuat. Gelombang yang mengerikan. Mereka juga bisa mengatakan bahwa Ye Yuan adalah seorang kultifator yang berbeda. Tapi kesengsaraan Dao penguasa sejati ini agak terlalu menakutkan, bukan? Kesengsaraan Dao penguasa sejati yang begitu menakutkan, dapatkah leluhur Ye mengatasinya? Setelah keluar untuk melihat, semua orang tercengang karena terkejut. Ye Yuan mirip dengan dewa atau iblis yang hidup di bawah kesengsaraan Dao. Pedang Dao menghancurkan semua kesengsaraan Dao. Setelah memurnikan asal darah, kekuatan Ye Yuan menjadi kuat hingga membuat heboh. Ditambah dengan kekuatan berkah, kesengsaraan Dao penguasa sejati ini tidak lagi bisa melakukan apapun padanya. Melihat adegan ini, Wang Jun tiba-tiba meneteskan air mata saat dia berkata, mungkin, Patriar Klutmon mendengar doa kami dan mengirim leluhur Ye untuk datang dan menyelamatkan kami. Bab 2913, hancurkan semua orang. Baka tiga orang Lu Yuan memang tidak bisa dipuji. Ketiga orang itu mengonsumsi 19 pil kaisar surgawi yang luar biasa sebelum akhirnya menerobos ke alam kaisar. Buang-buang pil surgawi yang sangat bagus. Tetapi bagaimanapun juga, sekte sebelah pil memiliki empat pusat kekuatan kaisar rilem sekarang. Kekuatan mereka segera melonjak satu tingkat. Kaisar rilem dan bukan kaisar rilem adalah dua dunia yang sama sekali berbeda. Bahkan jika Ye Yuan begitu mengerikan, itu juga tidak mungkin untuk menyeberangi gunung besar ini, melompati alam untuk berperang. Adapun surga penguasa sejati itu, kekuatan mereka juga membuat kemajuan besar. Sekte pil sublim dari atas ke bawah memuja Ye Yuan seperti dewa. Ye Yuan tinggal di sekte pil sublim selama tiga tahun. Selama tiga tahun, Ye Yuan memusatkan pikirannya pada asal mula darah dan pemahaman tentang tingkat ketiga kemunculan surgawi. Saat ini, Ye Yuan sudah menyatu dengan asal darah. Ini adalah pekerjaan pedang dao. Dia bisa memanfaatkan kekuatan asal, tetapi pemahamannya tentang asal usul darah sangat dangkal. Itu hanya masalah mengetahui bagaimana melakukan sesuatu tetapi tidak memahami mengapa. Asal usul darah juga merupakan kekuatan paling mendasar untuk membangun aturan semua surga. Oleh karena itu, kekuatannya tidak kalah dengan kekuatan spasial. Dengan Ye Yuan menggenggam kekuatan asal terlebih dahulu, dia secara alami berdebar karena kegembiraan. Dengan pedang dao sebagai media, kecepatannya memahami asal usul darah sangat cepat. Memahami asal tidak memiliki jalan pintas untuk diambil. Tapi Ye Yuan mengambil jalan pintas. Sebaliknya, Ye Yuan tidak memiliki petunjuk apapun tentang tingkat ketiga kemunculan surgawi selama ini. Perlombaan jiwa memiliki tiga kanon suci besar dan tiga artefak jiwa suci besar. Semuanya adalah keberadaan teratas 33 surga. Level ketiga Divine Emergence adalah ambang yang sangat besar. Itu sangat sulit. Tingkat ketiga ini seringkali hanya dapat dipahami oleh pembangkit tenaga kaisar rilem dari ras jiwa. Dan kemunculan surgawi juga merupakan salah satu kanon suci ras jiwa. Kesulitannya bisa dibayangkan. Ye Yuan hampir tidak memiliki banyak hambatan untuk mengolahnya hingga selesai tingkat kedua. Tapi kali ini, dia menemui hambatan. Ketenangan tiga tahun ini akhirnya pecah dengan kedatangan utusan jiwa. Memberi hormat kepada Tuan Jiwa Utusan. Wang Jun membawa orang-orang sekte pil sublim dan melakukan ritual pemujaan dengan berlutut. Utusan jiwa ini hanyalah penyelesaian besar dari surga penguasa sejati. Tetapi alam kaisar yang ditinggikan ini benar-benar harus memberikan penghormatan yang sungguh-sungguh. Itu benar-benar menindas. M.N. Utusan jiwa itu sangat angkuh dan tidak berniat membiarkan Wang Jun dan yang lainnya bangun sama sekali. Sebaliknya, itu ada di belakangnya, tatapan pembangkit tenaga kaisar Cloudhaven sedang berenang di Luyan beberapa orang, mengungkapkan senyum yang bukan senyum. Orang ini bernama Zhang Zhuoshan, Master Sekte Soaring Cloudsek. Untuk membicarakan tentang sekte awan melonjak ini, saat itu, mereka masih sekte bawahan sekte pil sublim. Yang terkuat hanyalah surga penguasa sejati. Dibandingkan dengan sekte pil sublim, sekte awan melonjak seperti semut. Namun keadaan berubah seiring berjalannya waktu. Sekte awan melonjak sudah memiliki tiga pembangkit tenaga kaisar Cloudhaven sekarang. Bahkan ada kaisar Cloudhaven tengah di antara mereka, kekuatan mereka jauh melebihi sekte pil sublim. Sebenarnya, ras jiwa tidak memeras ras manusia secara membabi buta. Sebaliknya, mereka merawat beberapa sekte yang lemah secara sadar. Tetapi, ketika mereka menyusun manusia, mereka secara alami akan menyusun sekte-sekte yang kuat itu. Ini setara dengan melemahkan kelompok dan memelihara kelompok. Batch yang melemah itu secara alami membenci perlombaan jiwa sampai ke intinya. Tapi Batch yang sedang dipersiapkan, mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih terhadap ras jiwa. Dengan cara ini, tidak hanya membagi ras manusia, itu juga membuat beberapa eksistensi kuat tidak mungkin muncul di ras manusia, selamanya diperbudak di bawah ras jiwa. Sekte Seblime Pil jelas merupakan kelompok yang sedang dilemahkan. Dan Sekte Awan Melonjak adalah kelompok yang sedang dipelihara. Bakat Zhang Zhuoshan sebenarnya biasa saja, tetapi dengan kekuatan ras jiwa, keinginan untuk memelihara Kaisar Cloud Heaven tengah masih mudah dicapai. Dan Zhang Zhuoshan juga langsung menjadi penjilat dari ras jiwa. Jika ras jiwa memintanya untuk pergi ke timur, dia tidak akan pernah pergi ke barat. Utusan jiwa memandang Wang Jun dan berkata dengan ringan, Wang Jun, Zhou Chen dari Sekte Pil Mulyamu, serta lima Kaisar Cloud Heaven selainnya, semuanya telah jatuh. Kata-kata ini tidak membawa sedikitpun emosi. Seolah-olah beberapa pembangkit tenaga Kaisar Rilem yang mati adalah anjing kecil. Seluruh tubuh Wang Jun bergetar, air mata mengalir dari matanya. Kakak magang senior, ah akulah yang menyakitimu. Zhou Chen adalah mantan Master Sekte Seblime Pilsek. Lebih dari lima puluh tahun yang lalu, ras jiwa memaksa Zhou Chen dan enam Kaisar Cloud Heavens hanya meninggalkan Wang Jun, satu pembangkit tenaga listrik Kaisar Rilem. Oleh karena itu, Zhou Chen menyerahkan posisi Master Sekte kepada Wang Jun. Sebenarnya, panggilan itu berencana untuk membawa pergi Wang Jun juga. Tapi Zhou Chen memberikan sebagian besar sumber daya Sekte Seblime Pil kepada utusan jiwa ini untuk meninggalkan jejak garis keturunan untuk Sekte Seblime Pil. Ini juga alasan mengapa Sekte Seblime Pil menghabiskan sumber daya mereka untuk mendapatkan beberapa pil surgawi kelas enam sekarang. Beberapa ribu tahun ini, mimpi buruk yang telah didengar oleh Sekte Seblime Pil terlalu banyak leluhur Hang yang membawa sekelompok murid dan berjuang selama lebih dari seribu tahun dengan ras darah. Pada akhirnya, dia masih jatuh. Ketika berita buruk itu datang, seluruh Sekte dalam kesedihan yang mendalam. Namun, ini hanya permulaan. Setelah leluhur Hang yang meninggal, ras jiwa menyusun kumpulan pembangkit tenaga kaisar Fast Heaven lainnya. Setelah itu, itu adalah kaisar Cloud Heavens. Sampai sekarang, hanya ada Wang Jun, satu pohon muda yang tersisa. Heh, Wang Jun, daripada menangis dengan sedih untuk Zhou Chen di sini, mengapa tidak mengkhawatirkan dirimu sendiri? Lord Sol Envoy berkata, semua kaisar rilem dari Sekte Seblime Pil akan memasuki medan perang Scarlet Drill. Karena kalian semua memiliki empat alam kaisar sekarang, maka sekarang saja, pergilah bersama-sama. Zhang Zhuoshan menatap Wang Jun dengan tatapan puas. Melihat bahwa Sekte Pil Agung benar-benar memiliki empat alam kaisar muncul tiba-tiba, dia sangat terkejut di dalam hatinya. Awalnya, Soaring Cloud Sek telah sepenuhnya menekan Seblime Pil Sek ke bawah. Orang macam apa Lu Yan ketiganya, Zhang Zhuoshan tahu. Ingin melangkah ke alam kaisar, pada dasarnya tidak ada kemungkinan. Tapi, siapa yang tahu bahwa setelah beberapa dekade tidak bertemu, mereka bertiga benar-benar melangkah ke kaisar Cloud Heavens. Untungnya, dia mengingatnya. Kali ini, dia akan mengitari Sekte Seblime Pil dalam satu gerakan, jadi dia diam-diam memberitahu Lord Sol Envoy agar dia terus menyusun Sekte Seblime Pil. Kali ini, dia benar-benar bisa menginjak-injak Seblime Pil Sek ke dalam lumpur. Seluruh tubuh Wang Jun bergetar, ingin mencabik-cabik Zhang Zhuoshan. Dia tahu bahwa pasti dialah yang membangkitkan permusuhan lagi. Utusan Jiwa Tuan, bakat Sekte Pil Seblime saya telah menyusut menjadi nol untuk memperjuangkan perlombaan jiwa. Sekarang, hanya ada beberapa garis keturunan terakhir yang tersisa. Kali ini, Wang Jun bersedia berangkat ke Medan Perang Scarlet Drill. Tuan Jiwa Utusan, tolong lepaskan Lu Yan mereka semua. Wang Jun berkata dengan suara gemetar. Utusan Jiwa itu melirik Wang Jun dan berkata dengan dingin, merupakan kehormatan bagimu untuk memperjuangkan ras jiwaku. Mengapa? Apakah Anda merasa bahwa utusan ini menjebak Anda semua? Tidak perlu dikatakan lagi. Situasi Medan Perang di Medan Perang Scarlet Drill sangat mendesak. Kami benar-benar membutuhkan layanan Anda sekarang. Kali ini, bukan hanya kalian berempat yang pergi, semua surga penguasa sejati harus pergi. Ketika Zhang Zhuoshan mendengar, dia berada di sampingnya dengan suka cita di sampingnya. Wang Jun mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba, menatap utusan jiwa itu dengan tatapan dendam. Ini mendorong semua orang ke pemusnahan. Wang Jun sangat marah, tekanan Kaisar Rilem di tubuhnya tiba-tiba terlepas, sudah memiliki sikap mempertaruhkan semuanya. Namun, utusan jiwa itu tidak peduli sama sekali. Dia hanya berkata dengan dingin, kenapa, kamu bahkan ingin bergerak? Anda harus berpikir jernih. Setelah Anda bergerak, sekte sebelah pil Anda akan benar-benar hilang. Petik 2 Kalimat ini mirip dengan baskom berisi air dingin, mengalir ke kepala. Tekanan Kaisar Rilem di tubuhnya langsung menghilang tanpa jejak. Pergi, masih ada secerca harapan. Tidak pergi, mereka akan benar-benar musnah oleh ras jiwa. Bab 2914, ini benar-benar dunia kecil. Masing-masing dan setiap murid sekte pil sublim terikat oleh kebencian yang sama terhadap musuh, berharap mereka bisa binasa bersama. Menindas orang terlalu jauh. Utusan jiwa ini tidak memberikan sekte pil sublim jalan keluar. Mati dalam kemuliaan daripada hidup dalam ketidak hormatan. Benar, kami tidak takut mati. Paling-paling, kita akan bertarung sampai mati. Petik 2 Sekte Guru, kita sudah cukup lama. Beberapa tahun ini, kita hidup lebih buruk daripada anjing. Bertarunglah dengannya. Saat dia berbicara, pembangkit tenaga listrik Kaisar Rilem yang baru maju ini sedang melihat Zhang Zhuoshan. Ribuan tahun akumulasi kebencian telah benar-benar meletus pada saat ini. Perlombaan jiwa tidak memberikan jalan keluar sama sekali. Ini memusnahkan surga penguasa sejati mereka dan diatasnya dalam satu gerakan. Tanpa surga penguasa sejati, apakah sekte pil sublim masih merupakan sekte pil sublim? Zhang Zhuoshan berdiri di belakang utusan jiwa dengan senyum yang bukan senyum. Sekte sublim pil membawa kehancuran mereka sendiri. Dia senang melihatnya terjadi. Berpikir saat itu, dia seperti anjing di depan sekte pil sublim. Sekarang, dia akhirnya merasakan permuliaan setelah pemenuhan. Semua tutup mulut untukku. Wang Jun meraum marah, menekan suara semua orang. Di sekte pil sublim, prestise Wang Jun masih sangat tinggi. Dia dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan suara serius, apa yang bisa dicapai oleh kehancuran bersama. Sekte pil sublim saya memiliki garis keturunan puluhan ribu tahun. Itu tidak bisa dipotong begitu saja. Kita akan pergi. Wang Jun hampir menghabiskan semua kekuatannya untuk mengucapkan kata, pergi. Dia tahu bahwa jika dia pergi, sekte sublim pil akan benar-benar hancur. Tapi tidak ada pilihan. Apa yang bisa dilakukan dengan menolak? Empat dari mereka kaisar rilem ditambahkan mungkin bukan tandingan Zhang Zhuoshan juga. Daripada mati sia-sia, lebih baik meninggalkan beberapa keturunan untuk sekte pil sublim. Agaknya, surga berdaulat sejati semuanya akan mati. Perlombaan jiwa tidak akan melangkah lebih jauh dengan menargetkan beberapa saints of rain heavens, kan? Lagi pula, jika orang-orang ini pergi, mereka hanya akan menjadi umpan meriam juga. Liu Xin, mulai sekarang, kamu adalah master sekte sublime pil sek. Wang Jun melihat penyelesaian besar saint of rain heaven dan berkata, Mata Liu Xin dipenuhi air mata, berlutut dengan bunyi gedebuk. Perpisahan hidup dan mati. Utusan jiwa itu tersenyum dan berkata, itu benar. Ini adalah langkah bijak. Terlebih lagi, pergi ke Scarlet Drill Battlefield mungkin bukan jalan yang menuju kematian. Mungkin itu akan menjadi kesempatan keberuntungan Anda juga. Di tempat itu, ada banyak orang yang menerobos belenggu dan menerobos alam berulang kali, menjadi penguasa suatu wilayah. Anda semua tidak perlu terlalu pesimis. Baiklah, apapun yang harus Anda serahkan, cepat dan serahkan. Dan kemudian kita pergi. Setengah hari kemudian, utusan jiwa itu mengawal sekelompok pembangkit tenaga sekte pil sublime, dan mereka bersiap untuk pergi. Seluruh sekte pil sublim berada dalam keadaan sengsara. Pada saat ini, Wang Jun sudah memulihkan ketenangannya. Dia menginstruksikan Liu Xin, tatapannya tulus saat dia berkata, Liu Xin, aku hanya punya satu permintaan untukmu. Tidak peduli seberapa sulitnya, kamu harus membiarkan sekte sebelah impil bertahan juga. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, sosok Ye Yuan muncul di benak Wang Jun. Dengan dia di sekitar, sekte pil sublim tidak akan mati. Jadi bagaimana jika tidak ada surga penguasa sejati? Dengan dia di sekitar, tak lama, sekte pil sublim akan memiliki sejumlah besar surga penguasa sejati muncul lagi. Kaisar Rilem sama sekali tidak akan jauh dari Jangkauan juga. Ye Yuan berada dalam pengasingan tertutup. Dari awal sampai sekarang, tidak ada seorang pun di sekte sebelah impil yang menyebut nama Ye Yuan. Pertama, mereka berterima kasih kepada Ye Yuan dan tidak bisa menyeret Ye Yuan ke dalam air. Kedua, mereka semua diam-diam merasa bahwa dengan leluhur Ye di sekitar, sekte pil sublim masih memiliki hari esok. Tentu saja, Wang Jun mereka semua tidak merasa bahwa kemunculan Ye Yuan dapat mengubah apapun. Memang benar bahwa dia adalah seorang jenius. Tapi, menghadapi raksasa seperti ras jiwa, seorang jenius tidak bisa mengubah apapun. Leluhur Hangyang adalah Kaisar Sakra Heaven, sesuatu yang bahkan Kaisar Sakra Heaven tidak bisa ubah, apa yang bisa diubah oleh True Sovereign Heaven yang sangat kecil. Ketika Liu Xin mendengar itu, dia berlutut lagi dengan bunyi gedebuk dan berkata sambil menangis, Liu Xin ingat ajaran guru sekte. Sekte Master, hati-hati. Zhang Zhuoshan tersenyum ringan dan berkata, tes-tes, sungguh pemandangan yang menyentuh. Tuan jiwa utusan, sekte pil sublim begitu tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Bisakah Anda mengirim mereka ke Frontian Kui? Utusan jiwa itu sedikit menganggup dan berkata, Men, Frontian Kui memang kekurangan orang. Satu kalimat membuat ekspresi Wang Jun dan sisanya berubah lagi. Frontian Kui adalah tempat paling berbahaya di Scarlet Drill Battlefield. Kekejaman tidak kalah dari kota Raksasaki Selatan. Pergi ke sana adalah kematian yang hampir pasti. Leluhur Hang yang meninggal di Frontian Kui. Jika tatapan bisa membunuh, Zhang Zhuoshan pasti sudah mati entah berapa kali. Utusan jiwa tidak peduli dengan tatapan ini sedikitpun. Dia hanya berkata dengan dingin, baiklah, berhenti bicara omong kosong. Merancang. Semua orang baru saja akan pergi, tetapi dua sosok menghalangi jalan mereka. Melihat kedatangannya, pupil mata Wang Jun mengerut. Dia memelototi Li Jian Shen, yang berada di sebelah Ye Yuan, dan berkata dengan raungan marah, Li Jian Shen. Leluhur Ye telah memperlakukan Anda dengan baik. Kenapa kamu menyakitinya? Kedatangannya justru Ye Yuan. Di sebelahnya adalah murid Saint Sovereign Heaven, Li Jian Shen. Li Jian Shen ini memiliki bakat alkimia yang sangat luar biasa. Ye Yuan menganggapnya sangat menjanjikan. Selama beberapa tahun ini, dia sering memberikan bimbingan kepada Li Jian Shen. Kekuatannya juga meningkat pesat. Begitu saja, dia sudah menjadi orang nomor satu di bawah Liu Xin. Wang Jun tidak menyangka bahwa orang ini sebenarnya diam-diam pergi mencari Ye Yuan. Saat Ye Yuan muncul, dia tidak bisa melarikan diri lagi. Oleh karena itu, ketika dia melihat Ye Yuan muncul, Wang Jun sangat marah. Saat Zhang Zhuoshan melihat Ye Yuan, dia tidak bisa menahan senyum. Yo, ternyata masih ada surga penguasa sejati yang bersembunyi. Wang Jun, apa yang Anda miliki? Tuan Jiwa Utusan, sepertinya jika kita tidak memberi mereka pelajaran, sekelompok orang ini tidak akan patuh. MN, Utusan Jiwa Tuan. Utusan Jiwa mengabaikan Zhang Zhuoshan, tetapi sepasang matanya terpaku pada Ye Yuan. Ye Yuan juga sangat terkejut dan saat ini sedang menilai utusan jiwa itu, sedikit senyum muncul di sudut mulutnya. Huhu, ini benar-benar dunia yang kecil. Saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar bisa bertemu dengan seorang teman lama di nihiliti Exceeding Balance Heaven. Yan Jade Truee, bagaimana kabarmu? Ye Yuan berkata dengan sinar. Itu benar. Utusan Jiwa Tuan ini adalah leluhur sekte surgawi Jade Truee yang bersekongkol melawan Ye Yuan saat itu dan dikirim berkemas oleh Ye Yuan, Yan Jade Truee. Setelah perpisahan saat itu, Ye Yuan tidak pernah melihat Yan Jade Truee lagi. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia melintasi dunia untuk tiba di nihiliti Exceeding Balance Heaven dan benar-benar bertemu Yan Jade Truee. Selanjutnya, dia bahkan menjadi utusan Jiwa Ras Jiwa. Untuk membicarakan Yan Jade Truee ini, dia benar-benar ditakdirkan untuk tidak mati. Awalnya, dia terluka parah oleh Ye Yuan dan juga terkena racun jiwa, sangat sulit untuk memulihkan kekuatan puncaknya lagi. Selanjutnya, dalam kondisinya, dia tidak bisa menyeberangi lautan dan pergi ke surga satu benua sama sekali. Di laut, ia juga mengalami pengejaran yang hirup pikuk. Tetapi siapa yang menyangka bahwa ketika dia melarikan diri ke dasar laut, dia benar-benar menemukan alam mistik. Alam mistik itu bahkan ditinggalkan oleh penghuni jiwa Kaisar Rilem. Yan Jade Truee tidak hanya mendapatkan warisan Kaisar Rilem, dia bahkan memasuki lorong alam antara surga lengkap Grand Bright Jade dan Nihility Exceeding Balance Heaven dalam kecelakaan yang timbul dari banyak penyebab, akhirnya tiba di Nihility Exceeding Balance Heaven. Kemudian, dengan mengandalkan warisan Kaisar Rilem serta kecerdasannya sendiri, dia tidak hanya memasuki perlombaan jiwa, dia bahkan menjadi utusan jiwa. Hanya saja dia tidak pernah berharap untuk benar-benar bertemu musuh bebu yutannya, Ye Yuan, di Nihility Exceeding Balance Heaven ini. Setelah terkejut, Yan Jade Truee kembali sadar dengan sangat cepat. Melihat Ye Yuan sambil tersenyum, dia berkata, utusan ini baik-baik saja. Ye Yuan, karena kamu muncul di Seblime Pilsack, maka ikuti mereka ke medan perang Scarlet Drill. Bab 2915, memperdalam kesan. Melihat bahwa Ye Yuan benar-benar mengenal utusan jiwa itu, Wang Jun dan yang lainnya tidak bisa menahan kegembiraan. Satu kalimat Yan Jade Truee langsung membangunkan mereka. Ternyata keduanya adalah musuh. Dengan ini, itu benar-benar berakhir. Ye Yuan tidak merasakan apa-apa. Dia hanya tersenyum dan berkata, sepertinya kamu sudah melupakan pelajaran dari terakhir kali. Yan Jade Truee tertawa keras dan berkata, lupa. Huhu, bagaimana mungkin aku bisa lupa? Apakah Anda berpikir bahwa utusan ini masih sampah yang tidak tahu apa-apa? Saat itu, alasan mengapa utusan ini diplot oleh Anda, itu hanya karena saya adalah tubuh dewa asal pada waktu itu. Sekarang, utusan ini memiliki peluang keberuntungan yang besar dan sudah sepenuhnya berubah menjadi penghuni jiwa, memahami seni mistik kuat ras jiwa. Perlombaan jiwalah yang membiarkan utusan ini mengalami kelahiran kembali nirwana. Membunuhmu sekarang hanyalah masalah satu pemikiran. Yeyuan, kamu tidak tahu ini, tetapi selama bertahun-tahun, utusan ini terus-menerus berpikir untuk kembali ke surga lengkap Grand Bright Jade untuk membalas permusuhan saat itu. Saya benar-benar tidak berharap bahwa surga memiliki mata untuk benar-benar membebaskan Anda di hadapan utusan ini. Hahaha. Berbicara sampai belakang, Yan Jade Truee tidak bisa menahan tawanya. Dia benar-benar terlalu bahagia. Saat itu, Yang Jade Truee dikalahkan di tangan Yeyuan, bisa dikatakan memiliki semua harapan yang hancur berkeping-keping. Tetapi hanya sampai dia mendapatkan warisan ras jiwa, dia mengetahui mengapa dia dikalahkan. Apakah tubuh dewa asal adalah penghuni jiwa? Ya, dan juga tidak. Pada dasarnya, keduanya homolog. Tetapi keilahian asal ras manusia memiliki hubungan besar dengan tubuh fisik dan dunia batin. Itu berbeda untuk perlombaan jiwa. Selain itu, ras manusia jarang memiliki seni mistik ras jiwa. Bahkan jika ada teknik untuk mengolah keilahian asal, itu juga jauh dari ras jiwa. Oleh karena itu, keilahian asal ras manusia sebenarnya 108 ribu mil lebih buruk daripada penghuni jiwa peringkat yang sama. Di seberang surga dan banyak sekali dunia, bukan hanya ras manusia. Setelah ras lain memiliki tubuh berdaging mereka dihancurkan, akan ada tubuh jiwa juga. Tetapi tubuh jiwa berbeda dari ras jiwa. Budidaya ras jiwa adalah dao hebat lainnya. Asal usul jiwa. Baik itu dan asal darah ras darah adalah tau besar yang sangat kuat. Pembangkit tenaga ras jiwa bisa melenyapkan ratusan juta makhluk hidup dengan satu pikiran. Tubuh dewa asal harus mendapatkan metode kultivasi ras jiwa, melepaskan belenggu keilahian asal, dan menginjak dao jiwa besar, sebelum mereka bisa disebut penghuni jiwa. Jika tidak, mereka terlalu lemah untuk menghadapi persaingan. Sangat jelas, Ye Yuan memahami semacam seni mistik ras jiwa yang sangat kuat saat itu. Begitulah cara dia bisa mengalahkan yang kuat saat menjadi lebih lemah mengalahkannya. Tapi sekarang, itu sudah berbeda. Dia, Yan Jade True, memperoleh warisan ras jiwa dan sudah sepenuhnya berubah menjadi penghuni jiwa. Kekuatannya tidak bisa lagi disebutkan dalam nafas yang sama sejak lama. Saat Zhang Zhuoshan mendengar, dia sangat gembira. Dia tahu bahwa yang ada di depannya saat ini adalah bintang baru yang sedang naik daun di Nirvana Soul Hall. Tingkat peningkatannya sangat cepat. Dia sudah hanya setengah langkah dari Kaisar Rilem. Karena itu, dia melakukan yang terbaik untuk menyedot Yan Jade True. Begitulah yang dia alami hari ini. Hehehe, aku bertanya-tanya seperti apa sosok kuat itu untuk bisa membuat Lord Soul Envoy terus memikirkannya. Ternyata itu bukan sembarang orang. Nak, ada ungkapan, perubahan adalah satu-satunya yang konstan, roda keberuntungan berputar. Pernahkah Anda mendengarnya sebelumnya? Utusan jiwa Lord saat ini dapat menghancurkan Anda semudah menghancurkan semut sampai mati. Zhang Zhuoshan berkata dengan puas. Yan Jade True berkata sambil tersenyum, itu benar. Betapa menyejukkan hati. Perubahan adalah satu-satunya yang konstan, roda keberuntungan berputar. Bukankah dia dan Ye Yuan seperti itu? Surga benar-benar memiliki mata, mengantarkan Ye Yuan di depannya. Ekspresi Wang Jun dan yang lainnya berubah drastis. Mereka juga tahu bahwa yang satu ini di depan mata mereka adalah ahli dari Balai Jiwa Nirvana. Manusia dengan peringkat yang sama-sama sekali bukan tandingannya. Mereka tahu bahwa Ye Yuan tangguh, tetapi bertarung dengan ras jiwa berbeda. Satu pemikiran, hidup dan mati akan diputuskan. Leluhur Ye, kami akan menghentikan mereka. Cepat dan pergi. Sosok Wang Jun bergerak, menghalangi di depan Ye Yuan. Lu Yan dan yang lainnya tidak memberikan kesempatan untuk menjelaskan, berdiri bahu-membahu dengan Wang Jun. Sebelumnya, seluruh sekte bahkan ingin binasa bersama dengan Yan Jade Trui, dan mereka menekannya. Sekarang, demi Ye Yuan, mereka bahkan tidak menginginkan sekte itu lagi. Kesetiaan Wang Jun orang-orang ini bisa dilihat. Zhang Zhuoshan mendengus dingin dan berkata, banyak hal seperti semut, untuk benar-benar berani tidak menghormati utusan jiwa. Huhu, kupikir kalian semua benar-benar bosan hidup. Tapi Ye Yuan, yang berada jauh dari Wang Jun dan yang lainnya, berkata dengan senyum tipis, sepertinya kamu memiliki kebencian yang besar. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan, datang dan bunuh aku. Penampilan yang sedikit tersenyum ini, Yan Jade Trui sangat tidak senang. Kedua matanya menyipit, secara naluriah merasa bahwa Ye Yuan memendam niat jahat. Anak ini terlalu licik. Dia sudah sangat berhati-hati saat itu. Siapa yang tahu bahwa dia masih menyerah pada tipuannya. Dia mengerti Ye Yuan terlalu baik. Tapi, semakin dia mengerti, semakin dia takut pada Ye Yuan. Zhang Zhuoshan, pergi dan bunuh dia. Ragu-ragu sejenak, Yan Jade Trui masih berkata dengan hati-hati. Zhang Zhuoshan tercengang. Apakah Lord Sol Envoy takut pada anak ini? Bagaimana ini mungkin? Di aula jiwa nirvana, utusan jiwa dewa membunuh dewa jika dewa menghalanginya, membunuh Buddha jika Buddha menghalanginya. Di bawah kaisar rilem, dia hampir tak tertandingi. Sekarang, dia sebenarnya takut dengan surga penguasa sejati tengah yang baru maju. Mungkinkah anak ini begitu mengesankan? Namun, dia tidak berani menolak untuk melaksanakan perintah Yan Jade Trui. Ya, tuan utusan jiwa. Saat aura kaisar Cloud Heaven tengah Zhang Zhuoshan dilepaskan, wajah semua orang berubah. Kamu berani menyakiti leluhur kuye. Master sekte ini akan bertarung denganmu. Wang Jun empat orang segera berhadapan dengan Zhang Zhuoshan tanpa ragu-ragu. Empat lawan satu. Untungnya, kekuatan Wang Jun sudah sangat dekat dengan kaisar Cloud Heaven tengah. Keempat orang itu nyaris tidak berhasil melawan Zhang Zhuoshan. Sebuah kesalahan besar. Yan Jade Trui berpikir bahwa sekte pil sublim hanya memiliki Wang Jun, satu kaisar rilem. Itu sebabnya dia membawa Zhang Zhuoshan sendirian. Siapa yang tahu bahwa empat alam kaisar muncul tiba-tiba? Ye Yuan tidak peduli. Dia masih tersenyum pada Yan Jade Trui dan berkata, Kenapa? Tidak berani. Jika Anda tidak bergerak, maka saya akan bergerak. Murid Yan Jade Trui mengerut. Serangan jarak jauh yang kuat langsung memasuki lautan kesadaran Ye Yuan. Satu pemikiran, hidup dan mati telah diputuskan. Tetapi ketika kekuatan jiwanya memasuki lautan kesadaran Ye Yuan, tiba-tiba sepertinya itu bertabrakan dengan pelat besi. Uh! Yan Jade Trui mengerang teredam, mundur beberapa langkah berturut-turut. Sangat kuat. Ye Yuan tidak memainkan trik apapun. Bagaimana keilahian asalnya bisa begitu kuat? Serangan dewa asal barusan, Ye Yuan bahkan tidak sengaja membelanya. Dia hanya merasa bahwa keilahian asal Ye Yuan kuat seperti pelat besi. Dan serangan keilahian asalnya dibanting sampai babak belur. Dia melihat ke arah Ye Yuan dengan ngeri dan berkata, B. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana keilahian asalmu bisa begitu kuat? Petik 2. Saat itu, keilahian asal Ye Yuan nyaris tidak berhasil mencapai Saint Sovereign Heaven. Sudah berapa lama, keilahian asalnya sudah mencapai surga penguasa sejati atas? Selanjutnya, keilahian asal Ye Yuan lebih dari 100 kali lebih solid daripada surga penguasa sejati atas biasa. Metode kultivasi dewa asal seperti apa yang dikultivasikan orang ini? Demoralisasi. Terlalu demoralisasi. Dia memperoleh warisan kaisar surga yang luas. Setelah berkultivasi dengan pahit begitu lama, dia bahkan tidak memiliki kecocokan di Aula Jiwa Nirvana. Sekarang, dia benar-benar kalah dari manusia. Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyuman, sepertinya pelajaran terakhir kali tidak cukup dalam. Maka kali ini, aku akan memperdalam kesannya. Selesai berkata, dua dewa asal muncul dari tubuh Ye Yuan. Akhirnya, mereka bergabung menjadi satu. Yang Jade Trueye merasakan kengerian di dalam hatinya, berteriak kaget, dewa asal kekacauan kembar. Bab 2916, menuai konsekuensi. Keilahian asal Ye Yuan adalah dari satu tubuh dan dua wajah untuk memulai. Salah satunya adalah jiwa naga, yang lainnya adalah jiwa surgawi. Setelah memperoleh kemunculan surgawi, kedua dewa Ye Yuan mengolahnya secara bersamaan. Dua dewa asal menjadi kuat dengan sendirinya. Sekarang, masing-masing tidak kalah dari pembangkit tenaga listrik peringkat yang sama. Ketika keduanya digabungkan menjadi satu, kekuatannya bahkan lebih besar. Ye Yuan memadatkan busur panjang dengan kekuatan jiwa, menekuk busur dan membuat anak panah. Ekspresi Yan Jade Truewe berubah drastis. Dia terlalu akrab dengan gerakan ini. Panah pemusnahan dewa. Hanya saja ketika Ye Yuan melepaskannya sekarang, kekuatannya tidak bisa lagi disebutkan dalam nafas yang sama. Ini masih langkah ini. Situasi ini benar-benar memperdalam kesan masa lalu. Ye Yuan tersenyum, dan Arrow of God Extermination merobek udara. Yan Jade Truewe merasakan kulit kepalanya tergelitik, buru-buru melepaskan beberapa aliran kekuatan jiwa, mengelilingi dirinya dengan erat. Langkah ini juga merupakan warisan Kaisar Rilem. Itu disebut Nethersilt, kekuatan pertahanannya sangat kuat. Ledakan. Nethersilt langsung hancur. Yan Jade Truewe hanya merasakan kepalanya berputar, tubuh jiwanya sudah menderita luka berat. Terlalu kuat. Keadaan berubah seiring berjalannya waktu. Merasakan kekuatan pemusnahan Arrow of God ini lagi, Yan Jade Truewe tercengang karena takjub. Nethersiltnya mirip dengan semut di depan Arrow of God Extermination. Aku hanya melepaskan 30% dari kekuatanku, dan kamu sudah pingsan. Kali ini, coba 40%. Yan Jade Truewe ingin menangis. Hanya 30% kekuatan dan dia sudah tidak tahan, apalagi berbicara tentang kekuatan 40%. Yan Jade Truewe menggertakan giginya dengan keras dan berkata dengan raungan marah, Ye Yuan, kamu memaksaku. Kehancuran pedang surgawi. Di tangannya, sebuah cincin tiba-tiba menyala. Kekuatan jiwa Yan Jade Truewe tiba-tiba meroket puluhan kali. Dan pada saat ini, kekuatan jiwanya juga berubah menjadi halus, berubah menjadi pedang panjang berwarna merah darah. Warisan kaisar surga yang luas secara alami luar biasa. Cincin ini adalah kartu truf Yan Jade Truewe. Cincin ini disebut Soul Recall Ring, harta karun nenek moyang kelas tiga. Setelah diaktifkan, itu bisa menyebabkan kekuatan jiwa meroket. Dan Destruction Heavenly Blade ini adalah jurus pamungkas kaisar luas surga. Saat pedang ini muncul, wajah semua orang berubah drastis. Wang Jun merasakan gelombang kekuatan jiwa yang menakutkan ini. Pedang ini, bahkan dengan keilahian asal kaisar rilem, mungkin tidak bisa menahannya juga. Leluhur Ye, hati-hati, Wang Jun meraung keras. Ledakan. Saat berbicara, Wang Jun dipukul terbang oleh Zhang Zhuoshan dengan telapak tangan. Yang terakhir tertawa dan berkata, bahkan tidak dapat menjaga diri sendiri, kamu masih memiliki waktu luang untuk peduli pada orang lain. Apakah menurut Anda Lord Soul Envoy benar-benar bisa dikalahkan oleh Tom, Dick, atau Harry? Anak itu pasti sudah mati. Jejak keterkejutan juga terungkap di wajah Ye Yuan. Tapi segera, dia pulih kembali normal dan berkata dengan senyum tipis, sedikit menarik. Detik berikutnya, kekuatan jiwanya juga melonjak. Dalam sekejap, kekuatan jiwa Ye Yuan langsung mulai terbakar. Busur jiwa dan panah jiwa di tangan Ye Yuan semuanya terbakar. Seni mistik kemunculan surgawi, bangkit dari abu. Astaga! The Destruction Heavenly Blade dan Arrow of God Extermination langsung meledak dalam kehampaan. Yang jadi true mirip dengan disambar petir, melayang keluar seperti selembar kertas. Seluruh orangnya langsung menjadi jauh lebih redup. Jelas, tubuh jiwanya telah mengalami luka serius. Zhang Zhuoshan memiliki ekspresi tercengang di wajahnya seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia telah melihat sebelumnya dengan matanya sendiri, Lord Sol Envoy menggunakan Destruction Heavenly Blade untuk menebas setengah langkah Emperor Realm sampai dia hancur. Rupanya, dia benar-benar dikalahkan oleh anak kecil dari ras manusia ini. Ini, ini juga terlalu palsu, kan? Wang Jun juga terlihat tercengang, segera menjadi sangat gembira. Leluhur Ye memang mengesankan. Haha, Zhang Zhuoshan, barusan, siapa yang kamu katakan pasti sudah mati? Wang Jun berkata sambil tertawa keras. Wajah Zhang Zhuoshan berbalik. Tamparan wajah ini juga terlalu cepat, kan? Pada saat ini, Ye Yuan sudah tiba di sisi Yan Jade Truee, menarik cincin itu dari tubuh Yan Jade Truee, dan mulai memeriksanya dengan cermat. Ini adalah artefak jiwa. Memang, sedikit menarik. Yan Jade Truee, berikan aku benda ini. Oke. Ye Yuan memandang Yan Jade Truee dan berkata, Yan Jade Truee menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata, bermimpilah. Aku utusan jiwa sekarang. Jika Anda berani menyentuh rambut saya, perlombaan jiwa tidak akan membiarkan Anda pergi. Juga, sekte pil sublim ini, kamu tidak ingin melihat mereka mati, kan? Petik 2. Dia yakin bahwa dia memahami Ye Yuan dengan sangat baik dan tahu bahwa Ye Yuan tidak akan meninggalkan sekte pil sublim sendirian. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan menyeringai, dan kemudian seberkas cahaya suram ditembakkan ke tubuh jiwa Yan Jade Truee? ARGH. Yan Jade Truee berteriak sedih, berguling-guling di tanah kesakitan. Dia hanya merasa seolah-olah ratusan juta semut menggerogoti tubuh jiwanya. Penderitaan semacam itu membuatnya hampir ingin mengakhiri semuanya. Mendengar jeritan menyedihkan Yan Jade Truee, kelompok Kaisar Rilem tidak bisa menahan diri untuk bergidik ketakutan juga. Aku akan memberi. Saya akan memberi. Oke. Yan Jade Truee menyerah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika kamu melakukannya lebih awal, bukankah kamu akan menderita lebih sedikit kesulitan fisik? Saat berbicara, ujung jarinya memberi isyarat, mencabut seberkas cahaya suram itu. Yan Jade Truee menatap Ye Yuan, dipenuhi ketakutan. Dia awalnya berpikir bahwa setelah memperoleh warisan Kaisar Luas Surga dan menyapu Aula Jiwa Nirvana, dia pasti akan bisa membalas permusuhan ketika dia bertemu Ye Yuan lagi. Siapa yang tahu bahwa pada akhirnya, dia sebenarnya masih menderita kekalahan telak. Tidak hanya dia dikalahkan, harta nenek moyang kelas 3 ini bahkan harus direnggut oleh Ye Yuan. Betapa menyedihkan. Tak berdaya, Yan Jade Truee hanya bisa menarik kembali jejak Soul Recall Ring. Segera, Ye Yuan menjadi pemilik baru Soul Recall Ring. Setelah merasakannya, dengan Soul Recall Ring ini, jika kekuatan jiwa Ye Yuan meroket, dia hampir bisa menyaingi penyelesaian besar terus Sovereign Heavens. Memang barang bagus. Ditambah dengan seni mistik yang kuat di alam dewa, Ye Yuan bisa memusnahkan setengah langkah Kaisar Rilem Jiwa Penghuni mirip dengan mengambil item dari tasnya sendiri. Setelah dewa asal kekacauan kembar, Ye Yuan semuanya mencapai penyelesaian besar surga penguasa sejati. Bahkan jika dia bertemu dengan pusat kekuatan Kaisar Rilem, dia mungkin bukan tanpa kekuatan untuk bertarung. Melihat ekspresi gembira Ye Yuan, Yan Jade Truee merasa sangat buruk. Ye Yuan melihat ke arah Yan Jade Truee dan berkata sambil tersenyum, Tuan Jiwa Utusan, mengenai masalah rekrutmen ini, Apakah Anda tahu apa yang harus Anda lakukan? Yan Jade Truee sepertinya baru saja memakan seekor lalat, tapi dia masih menganggup dan berkata, Be mengerti. Dia berjuang untuk berdiri, menatap niat Zhang Zhuo Shan saat dia berkata, Zhang Zhuo Shan, sekte awan yang melonjak dari atas ke bawah, mereka yang berada di atas Saint Sovereign Heaven semuanya akan memasuki Medan Perang Bor Merah. Ekspresi Zhang Zhuo Shan berubah liar. Ini, apa yang terjadi di sini? Bukankah kita di sini untuk mendapatkan Sekte Pil Sublim. Bagaimana itu bisa menjadi Sekte Soaring Cloud dalam sekejap mata? Selanjutnya, kata-kata Yan Jade Truee adalah untuk mengumpulkan Soaring Cloud Severeign Realm dan di atasnya dalam satu gerakan. El Tuan Jiwa Utusan. Tatapan Yan Jade Truee menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Apa? Kata-kata utusan ini tidak berguna lagi. Apakah Anda memerlukan utusan ini untuk mengirim pesan kepada Tuanku dan mengundang dirinya yang sudah lanjut usia untuk datang dan mempercepatnya secara langsung? Mendengar ini, ekspresi Zhang Zhuoshan berubah drastis. Yan Jade Truee sudah mengakui Kaisar Surga yang luas sebagai tuannya ketika dia tiba di Aula Jiwa Nirvana. Tuannya adalah sesepuh Nirvana Sol Hall. Tidak hanya kekuatannya yang unggul, tetapi otoritasnya juga sangat besar. Jika dia mengambil tindakan, Sekte Awan melonjak bisa melupakan meninggalkan jejak garis keturunan pada akhirnya. I ini berguna. Zhang Zhuoshan patuh. Zhang Zhuoshan bahkan tega sampai mati. Mendengar bahwa utusan jiwa akan wajib militer Sekte Pil sublim lagi, Zhang Zhuoshan segera maju ke depan atas kemauannya sendiri, ingin ikut. Menginjak-injak mantan Sekte Tinggi adalah hal yang sangat memuaskan. Tapi siapa yang tahu bahwa itu benar-benar menjebak Sekte Awan yang melonjak. Zhang Zhuoshan saat ini, ususnya sudah berubah menjadi hijau karena penyesalan. Laporkan ke Scarlet Drill Battlefield dalam 10 hari. Kalau tidak, tanggung sendiri konsekuensinya. Yan Jade True memandang Zhang Zhuoshan dan berkata dengan dingin. Bab 2917, kamu bintang keberuntunganku. Leluhur Ye memang dikirim oleh Patriark untuk menyelamatkan kita. Terlalu memuaskan. Sekte Awan melonjak memiliki hari ini juga. Leluhur Ye benar-benar mengesankan. Alcemi Dao, Marsial Dao, Sol Dao, semuanya menakjubkan. Tidak heran dia bisa diterima sebagai murid oleh Patriark. Petik 2. Murid-murid Sekte Pil sublim gelisah sampai mereka hampir menangis. Awalnya, mereka berpikir bahwa Sekte akan menurun selanjutnya. Tapi siapa yang tahu bahwa leluhur Ye mengatasi gelombang yang mengamuk, menyelamatkan Sekte, dan bahkan dengan mudah menginjak-injak Sekte Awan melonjak ke dalam lumpur saat dia berada di sana. Zhang Zhuoshan pergi dengan malu. Ketika dia pergi, dia menangis terseduh-seduh. Penurunan Soaring Cloud Sek hampir pasti. Tapi Wang Jun dan pembangkit tenaga Kaisar Rilem lainnya tidak begitu optimis. Ye Yuan telah menyinggung utusan jiwa ke inti. Utusan jiwa mewakili Aula Jiwa Nirvana. Ye Yuan mengalahkan Yan Jade True sejauh ini dan bahkan merebut kesempatan keberuntungannya. Ini setara dengan menamparkan wajah Nirvana Sol Hall. Mungkinkah Aula Jiwa Nirvana ini bersedia untuk membatalkan masalah ini? Aula Jiwa Nirvana adalah organisasi yang digunakan oleh Ras Jiwa untuk memerintah benua awan hari. Pembangkit tenaga listrik berlimpah seperti awan. Tempat di mana Sekte Pil sublim berada adalah wilayah Ninglan. Ninglan Nirvana Sol Hall adalah badan pengatur tertinggi wilayah Ninglan. Semua yang menyinggung Aula Jiwa Nirvana tidak memiliki akhir yang baik. Leluhur Ye, cepat dan tinggalkan Sekte Pil sublim. Tuan Utusan Jiwa, Kaisar Seven Feather, adalah tetua dari Balai Jiwa Nirvana, Kaisar Jiwa Kaisar Surga yang luas. Dia sangat menghargai murid ini. Jika dia tahu, dia pasti akan datang dan membunuhmu. Wang Jun jelas tahu sedikit informasi orang dalam dan segera mendesak Ye Yuan untuk pergi. Yan Jade True senang dengan dirinya sendiri di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani mengungkapkannya. Dia tahu tentang cara Ye Yuan dan hanya bisa diam-diam menikmatinya. Jadi bagaimana jika kamu, Ye Yuan, tangguh? Saya utusan Ras Jiwa sekarang, hanya Anda menunggu kematian. Apakah kamu memikirkan, setelah Tuanmu datang, lalu membunuhku, dan dia akan membawamu pergi? Tiba-tiba, suara Ye Yuan terdengar, mengganggu mimpi indah Yan Jade True Ekspresi Yan Jade True berubah, dan dia berkata dengan senyum canggung, B bagaimana bisa? Ye Yuan tersenyum dan berkata, sebenarnya, beberapa tahun ini, aku selalu menunggu orang-orang dari Balai Jiwa Nirvana datang. Kecuali, saya tidak menyangka bahwa orang yang datang sebenarnya adalah Anda. Petik 2 Ekspresi Yan Jade True berubah lagi. Dia adalah orang yang sangat pintar. Saat Ye Yuan membuka mulutnya, dia segera menghubungkannya dengan banyak hal. Tidak heran dia tiba-tiba muncul di nihiliti Eksiding Balance Heaven. Ternyata tujuannya sebenarnya adalah perlombaan jiwa. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berteriak kaget, kamu. Kamu ingin meminjam kekuatan ras jiwa untuk menghidupkan kembali kekasihmu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, berbicara dengan orang pintar menghemat usaha. Karena itu, Anda harus tahu apa yang saya rencanakan, bukan? Petik 2 Yan Jade True berkata, ini tidak mungkin. Anda seorang manusia, bagaimana Anda bisa memasuki perlombaan jiwa? Petik 2 Ye Yuan tersenyum kecil. Tiba-tiba, keilahian asalnya terbelah menjadi dua, satu menjadi jiwa naga, yang lain berubah menjadi keilahian asal kekacauan. Setelah itu, Ye Yuan mengerang teredam, jejak darah merembes keluar dari mulutnya. Jiwa naga menembus ke dalam tubuh Ye Yuan dengan suara mendesing. Sekarang, itu menjadi dua Ye Yuan. Salah satunya adalah dewa asal kekacauan, dan yang lainnya adalah tubuh utama Ye Yuan. Murid Yan Jade True mengerut, berteriak kaget sekali lagi saat dia berkata, kamu, kamu adalah orang gila, untuk benar-benar memutuskan dewa asal kembarmu. Tapi itu tidak berguna. Mengenai ras jiwa dan keilahian asal, ada perbedaan mendasar. Bahkan jika Anda memotong keilahian asal Anda, Anda juga tidak bisa menjadi penghuni jiwa. Saya menghabiskan 150 tahun sebelum benar-benar berubah menjadi perlombaan jiwa. Apakah Anda merasa bahwa guru akan menunggu Anda selama 150 tahun? Ketika dia mengatakan ini, Yan Jade True penuh dengan ejekan. Asal keilahian yang berubah menjadi penghuni jiwa adalah sebuah proses. Proses ini adalah proses yang sepenuhnya memotong keilahian asal dari tubuh fisik dan memurnikan diri sendiri. Bahkan jika Ye Yuan memaksanya untuk mengajarinya teknik pemurnian ini, Kaisar Jiwa Seven Feather juga tidak akan memberinya kali ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, 150 tahun. Itu terlalu lama. Yan Jade True Menurut kesan saya tentang Anda, Anda adalah seorang jenius. Anda benar-benar menggunakan 150 tahun sebelum berubah menjadi penghuni jiwa. Petik 2 Yan Jade True tersenyum dingin dan berkata, Dewa asal mana yang tidak memiliki terlalu banyak belenggu saat mereka masih hidup. Ingin memotong masa lalu dan berubah menjadi perlombaan jiwa, bagaimana bisa begitu mudah? Periode 150 tahun sudah cukup untuk masuk ke peringkat 3 teratas di aula jiwa nirvana juga. Ye Yuan, berhenti berpura-pura di depan kursi ini. Kursi ini akan memberi Anda teknik pemurnian. Aku ingin melihat berapa lama waktumu. Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak perlu. Saya sendiri memiliki teknik pemurnian. Saat berbicara, tubuh Ye Yuan memancarkan titik-titik cahaya seolah memurnikan dirinya sendiri. Yan Jade True menatap Ye Yuan, matanya melebar. T terlalu cepat. Satu napas, dua napas, seratus napas, aura di tubuh Ye Yuan sudah menjadi persis seperti dia. Ye Yuan, sudah berubah menjadi penghuni jiwa. Ini, bagaimana ini mungkin? Yan Jade True bergumam. Yan Jade True belum pernah mendengar tentang kecepatan transformasi semacam ini sebelumnya. Tentu saja, dengan levelnya, dia tidak memiliki cara untuk memahami keberadaan seperti apa Divine Emergence itu sama sekali. Salah satu dari tiga kanon suci besar ras jiwa tidak bercanda. bukan hanya Yan Jade True e, Wang Jun dan yang lainnya juga tercengang. Bagaimana mungkin Nihility Exceeding Balance manusia surga tidak mengetahui kesulitan transformasi? Kenyataannya, para dewa asal Nihility Exceeding Balance Heaven tidak terhitung jumlahnya. Tetapi mereka yang benar-benar mampu menjadi penghuni jiwa hanyalah minoritas. Tetapi dia belum pernah mendengar sebelumnya bahwa seseorang benar-benar dapat berubah sepenuhnya menjadi perlombaan jiwa dalam seratus napas. Selanjutnya, ketika Ye Yuan memotong belenggu dengan tubuh aslinya, dia jelas masih terluka parah. Tapi dalam sekejap, dia menjadi baik-baik saja. Segala sesuatu di depan mata mereka sudah menumbangkan pemahaman mereka. Karena itu, bisakah kita berangkat sekarang? Kakak Magang Senior Yan, Petik 2 Ye Yuan menembakkan mantra. Yan Jade True merasa seolah-olah ada sesuatu yang memasuki tubuh jiwanya, dan ekspresinya mau tidak mau berubah. Maksud dia sangat jelas. Dia ingin Yan Jade True membawanya ke olah jiwa nirvana. Mulai sekarang, mereka mungkin menjadi saudara Magang. Cek-cek, sungguh, takdir membuat manusia jadi bahan olok-olok. Mata Yan Jade True sedikit menyusut, dan dia berkata dengan suara serius, aku bisa membawamu. Tapi, kamu harus bersumpah dengan sumpah yang mematikan untuk membebaskanku setelah masalah ini selesai. Ye Yuan menganggup dan berkata, tidak masalah. Saya merasa bahwa Anda adalah bintang keberuntungan saya. Dengan Anda di sekitar, keberuntungan saya tampaknya baik setiap saat. Jadi, tidak perlu membunuhmu. Of. Yan Jade True hampir menyemburkan seteguk darah tua. Tentu saja, dia adalah tubuh jiwa dan tidak memiliki darah. Pada kenyataannya, jika bukan karena Yan Jade True, benar-benar tidak akan ada Ye Yuan hari ini. Setelah itu, jika bukan karena pemandu Yan Jade True, mustahil bagi Ye Yuan untuk menemukan Istana Surgawi Labirin juga. Harta Labirin Divine Palace membangun fondasi yang kokoh untuk kebangkitan Ye Yuan di kemudian hari. Kali ini, dia mengirimkan Soul Recall Ring. Cek cek, pria yang baik. Hampir berpisah, ada kekhawatiran tebal di seluruh wajah Wang Jun dan yang lainnya. Memutus belenggu, menyusup ke dalam ras jiwa. Hal semacam ini terlalu gila. Perlombaan jiwa memiliki pembangkit tenaga listrik yang berlimpah seperti awan. Sulit untuk memprediksi nasib keberangkatan ini. Wang Jun tidak bisa tidak khawatir. Baiklah, berhentilah terlihat seperti orang tuamu meninggal. Mulai sekarang, dengan Senior Apprentice Brother Yan dan saya di Aula Jiwa Nirvana, Anda semua dapat berkultivasi dengan ketenangan pikiran. Bukankah begitu, Senior Apprentice Brother Yan? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Huh, Yan Jade True mendengus dingin. Wang Jun, tubuh utamaku akan tinggal di sebelah empilsek. Bantu aku menjaganya, kata Ye Yuan. Leluhur, yakinlah. Bahkan jika Wang Jun mati, aku juga akan memastikan keselamatanmu. Wang Jun menepuk dadanya dan berkata, Bab 2918, Bor Merah Tiga Putra. Tempat ini adalah Hutan Lusit. Itu adalah tempat di mana para murid Balai Jiwa Nirvana berkultivasi dan juga salah satu dari tiga tahap penilaian masuk. Saya sudah membantu Anda untuk mengatur sisanya. Selama Anda membersihkan Hutan Lusit, Jalan Pengendali Jiwa, dan Tungku Pemurnian Jiwa, Tiga Tahap, Anda akan dapat memasuki Aula Jiwa Nirvana yang jadetrui menunjuk ke hutan di depan saat dia menjelaskan. Aula Jiwa Nirvana adalah jalan yang tak terhindarkan yang mengarah ke perlombaan jiwa. Namun, tidak semua penghuni jiwa memiliki kualifikasi untuk memasuki Aula Jiwa Nirvana. Aula Jiwa Nirvana ini mirip dengan Sekte Besar. Ingin memasukinya, seseorang harus melewati ujian yang ketat. Tes ini tidak main-main. Sesaat kecerobohan dan seseorang akan mati di dalam. Tentu saja, manfaat memasuki Aula Jiwa Nirvana juga sangat besar. Kontrol ras jiwa atas sumber daya sangat ketat. Memasuki Aula Jiwa Nirvana, seseorang akan memiliki kemungkinan untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi. Ingin memasuki inti ras jiwa hanya ada melalui Aula Jiwa Nirvana. Oleh karena itu, pembangkit tenaga jiwa ras berbondong-bondong ke Nirvana Sol Hall seperti bebek. Sol Daos yang tak terhitung jumlahnya didirikan di hutan lusit. Sol Dao adalah pemahaman seumur hidup dari penghuni jiwa. Menguatkan Dao sendiri dengan puluhan ribu Sol Dao, memahami Dao besar milik Anda sendiri, itulah fungsi dari hutan lusit. Namun, terletak di tengah-tengah puluhan ribu Sol Daos, juga sangat mudah untuk kehilangan diri sendiri. Bagi sebagian besar penghuni jiwa, memasuki hutan lusit seringkali akan menyesatkan mereka, berubah menjadi salah satu dari banyak Dao jiwa di dalamnya. Tentu saja, dengan bahaya, ada juga peluang keberuntungan. Beberapa orang memahami Dao besar mereka sendiri di hutan lusit, kekuatan mereka meningkat pesat. Oleh karena itu, banyak murid balai jiwa nirvana juga memahami Dao di dalam. Batas waktu untuk melewati panggung adalah tiga hari. Selama Anda berjalan keluar dari hutan lusit dalam tiga hari, itu dianggap membersihkannya, kata Yan Jade True. Selebihnya, dia juga tidak banyak bicara. Dia mengenal Ye Yuan dengan sangat baik dan tahu bahwa hutan lusit ini tidak dapat menghentikannya. Itu hanya itu, dia agak penasaran level apa yang bisa dicapai Ye Yuan. Sebenarnya, Yan Jade True awalnya ingin memamerkan hasilnya. Tapi, memikirkannya, lebih baik lupakan saja, kalau-kalau dia ditampar oleh Ye Yuan. Saat itu, ketika dia memasuki hutan lusit, dia hanya menggunakan 20 jam dan berjalan keluar. Hasil ini cukup untuk masuk dalam 10 besar ketika melihat seluruh Ning Lan Nirvana Soul Hall. Itu benar-benar sangat mengesankan. Oleh karena itu, dia juga diterima sebagai murid oleh Kaisar Jiwa Seven Feather. Apa yang diuji tahap ini bukanlah bakat tetapi hati Dao. Hanya dengan hati Dao yang kuat seseorang dapat tetap jernih. Tapi Yan Jade True tahu bahwa hati Dao Ye Yuan sangat kuat. Pada saat ini, sudah ada banyak orang yang naik ke panggung, menunggu untuk memasuki hutan lusit. Ye Yuan juga memasuki kerumunan bersama dengan arus. Enyah. Tiba-tiba, ada keributan di antara kerumunan, dan sebuah jalan secara otomatis terbuka. Seorang pria muda melangkah maju dengan tangan di belakang punggungnya, tampak seperti dia mempertimbangkan segalanya dan semua orang di bawah perhatiannya. Yang lain tampaknya sangat takut padanya. Ye Yuan mendengar orang-orang mulai berdiskusi di sampingnya. Siapakah ketiga orang ini? Mengapa mereka begitu sombong? Petik 2. Kamu belum pernah mendengar tentang Crimson Drill Tree Suns. Saya tidak menyangka bahwa mereka juga akan ikut serta dalam ujian bersama kami kali ini. Qin Shi Tian, Zhou Yu, He Chen, ketiganya kembali dari medan perang Bor Merah. Saya mendengar bahwa mereka bertiga memberikan prestasi termasyur di medan perang Scarlet Drill dan diterima sebagai murid kehormatan oleh tiga Master Aula. Hanya menunggu setelah penilaian kali ini sebelum mereka diterima di bawah pengawasan mereka. Ketiganya memiliki energi korup yang mengepul ke langit. Aku bahkan tidak berani mendekat. Terlalu kuat. tiga teratas kali ini pasti akan menjadi mereka bertiga. Petik dua. Tidak heran mereka sangat angkuh. Mereka benar-benar memiliki modal untuk menjadi sombong. Semua orang mengirim ketiga orang itu dengan mata mereka berjalan melewati kerumunan. Tempat-tempat yang mereka lewati semuanya memberi tempat yang luas. Bukannya mereka ingin mundur tetapi mereka tidak punya pilihan selain mundur. Dibandingkan dengan yang lain ketiga orang ini hanya kepala dan bahu di atas mereka. Ketiganya benar-benar membunuh jalan keluar dari gunung mayat dan lautan darah. Energi korup di tubuh mereka mengepul ke langit, tubuh jiwa mereka sangat padat. Mereka yang sedikit lebih lemah, hanya energi korup ini yang bisa mengubahnya menjadi abu. Pembangkit tenaga ras jiwa tidak selemah keilahian asal ras manusia. Terutama mereka yang menyukai tiga orang kinsitian, tubuh jiwa mereka sudah sangat kental. Ingin membunuh mereka bahkan lebih sulit daripada ras darah. Ketiga orang itu mengambil langkah besar, seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Huh, sekelompok sampah juga ingin memasuki aula jiwa nirvana, benar-benar bodoh. Kinsitian memandang semua orang yang mundur, ekspresi ketidaksenangan di wajahnya. Zou Yu tersenyum dan berkata, mimpi adalah suatu keharusan. Namun, mengambil penilaian dalam kelompok yang sama dengan kita, mereka akan meragukan kehidupan, kan? Mulut Hechen melengkung, dan dia berkata dengan nada menghina, menyapu sekilas, tidak ada orang yang bisa melawan. Sampah ini benar-benar datang untuk mengambil bagian dalam tes juga. Petik 2 Zou Yu berkata, Huhu, tujuan kita bukan hanya untuk memasuki aula jiwa nirvana. Kami tidak berasal dari dunia yang sama dengan mereka sejak awal. Kinsitian mendengus dingin dan berkata, mengambil tes bersama dengan sampah ini benar-benar merusak makanku. Ketiga orang itu sama sekali tidak berniat menutupinya. Semua orang bisa mendengar kata-kata yang diucapkan. Ketika semua orang mendengar, wajah mereka menjadi sangat merah. Mereka yang berani datang dan menantang ujian aula jiwa nirvana bukanlah pemula. Setidaknya, mereka memiliki kepercayaan diri. Tapi, seperti yang dikatakan Zou Yu, mereka agak meragukan kehidupan. The Scarlet Drill Trisans terlalu kuat. Saat ketiga orang itu berjalan, mereka segera tiba di Ye Yuan di sana. Yang lain mundur satu demi satu. Surga penguasa sejati tengah di sebelah Ye Yuan menariknya dan berbisik, masih tidak mundur. Kamu mencari kematian, petik dua. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hutan lusit ini menguji hati Dao. Jika Anda mundur, apakah masih perlu memasuki hutan lusit? Petik dua. Orang itu tercengang, memikirkannya, itu benar. Tapi, tepat pada saat ini, energi korup yang melonjak menghantamnya secara langsung. Ekspresinya berubah liar, hanya merasa seperti tubuh jiwanya hampir runtuh. Dia buru-buru mundur lebih dari sepuluh langkah sebelum menstabilkan sosoknya. Dengan cara ini, Ye Yuan tampak sangat mencolok. Yang lain segera mulai berdiskusi dengan berbisik. Menjaga penampilan untuk menutupi kesulitannya. Mundur dan Anda tidak akan bisa membersihkan hutan lusit. Sungguh lelucon. Bagaimana ini menjaga penampilan untuk menutupi kesulitannya? Ini membuang nyawanya. Scarlet Drill Trisans bersama-sama dapat secara langsung membuat tubuh jiwanya runtuh. Petik dua. He, hari ini benar-benar ada orang yang tidak takut mati. Qin Sitian tiga orang secara alami melihat Ye Yuan juga. Alis Qin Sitian sedikit berkerut, hatinya sangat tidak senang. Tempat yang mereka lewati, sebenarnya ada seseorang yang tidak berani mengalah. Selanjutnya, apa yang Ye Yuan katakan sebelumnya tidak sengaja disembunyikan. Semua orang mendengarnya, termasuk mereka bertiga. Huh, hal yang bodoh. Tanpa kekuatan dan Anda masih berani mengucapkan ocehan liar, benar-benar mencari kematian. Qin Sitian mendengus dingin, energi korup di tubuhnya tiba-tiba meroket beberapa kali lipat. Zhou Yu juga tertawa ringan. Setelah itu, energi korupnya juga meroket. He Chen mencibir dengan dingin, juga meroket. Energi korup tiga orang mengepul langsung ke awan, menyelimuti semua orang di dalam sekaligus. Mereka tidak sengaja menargetkan yang lain, tetapi ekspresi yang lain berubah liar, mundur lagi satu demi satu. Sebuah tanah kosong yang sangat besar terbentuk di sekitar ketiganya. Terlepas dari mereka bertiga, hanya ada Ye Yuan yang tersisa di tempat kosong itu. Ye Yuan berada di pusat energi korup tiga orang. Sebelumnya, mereka tidak sengaja melepaskan energi korup. Tapi sekarang, mereka memiliki niat untuk menjatuhkan Ye Yuan, memaksa Ye Yuan untuk mundur. Mundur. Ketika Qin Sitian berjalan melewati Ye Yuan, dia berteriak. Namun, apa yang Ye Yuan kembalikan kepadanya hanyalah sedikit senyuman. Tak bergerak seperti pohon pinus. Bab 2.919, memasuki hutan. Canggung. Kecanggungan besar. Seberapa bergema satu kata, mundur, itu. Namun, Ye Yuan bahkan tidak mengambil setengah langkah. Terlepas dari kecanggungan di pintu masuk hutan lusit, masih ada kecanggungan. Awalnya, mereka berpikir bahwa Ye Yuan, yang terlalu lemah untuk menahan embusan angin, harus menderita luka serius di bawah energi yang rusak ini bahkan jika jiwanya tidak hilang. Siapa yang tahu bahwa dia tidak merasakan sesuatu yang aneh sama sekali? Tidak mungkin, kan? Anak itu jelas-jelas hanya tengah surga penguasa sejati, dan dia benar-benar dapat menahan energi korup Kin Sitian. Petik 2. Saya mendengar bahwa energi korup Kin Sitian bahkan dapat menekan energi darah ras darah. Itu sebenarnya tidak bisa menekan anak itu. Ini benar-benar memalukan sekarang. Anda melihat wajah Kin Sitian. Itu berubah menjadi hijau. Reputasi menakjubkan Kin Sitian termasyur di seluruh medan Perang Bor Scarlet dan bahkan wilayah Ninglan. Tapi siapa sangka dia benar-benar menderita kerugian di depan seorang pang tak dikenal? Zou Yu jelas sedikit lebih cerdik daripada dua lainnya. Dia memandang Ye Yuan dan berkata dengan senyum yang bukan senyuman, menarik. Sangat menarik. Saya tidak menyangka bahwa dalam penilaian pintu masuk kuil kali ini, saya benar-benar bertemu dengan anak kecil yang menarik. Siapa namamu? Ye Yuan menggelengkan kepalanya sedikit pis tetapi berbalik dan pergi. Trio yang tersisa memiliki wajah tercengang. Orang ini benar-benar mengabaikan mereka. Sebenarnya ada seseorang yang berani mengabaikan Scarlet Drill Tree Suns di sini. Kali ini, bahkan Zou Yu kehilangan ketenangan. Pang, aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tuli? Zou Yu berkata dengan suara dingin. Mau postur? Lakukan setelah lulus tes. Anda bahkan belum memasuki hutan lucid dan Anda memamerkan kehebatan Anda di sini, membuat tontonan sendiri, kata Ye Yuan dengan dingin bahkan tanpa menoleh ke belakang. His! Semua orang menghirup udara dingin. Cukup mendominasi. Jauh, ketika Yan Jade True melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan senyum lebar. Benar saja, itu sangat mirip dengan Ye Yuan. Meskipun ketiga orang ini sangat kuat, dibandingkan dengan Ye Yuan, mereka masih jauh. Energi korup pada tubuh Scarlet Drill Tree Suns sangat berat. Tubuh jiwa mereka sangat padat. Mereka memang tidak mudah untuk dihadapi. Tapi jalan yang diambil Ye Yuan sangat berbeda dari mereka. The Scarlet Drill Tree Suns mengalami medan perang untuk waktu yang lama, melunakkan tubuh jiwa mereka seperti bagaimana manusia melatih tubuh fisik mereka. Tapi jalan yang diambil Ye Yuan adalah dao besar yang menuju ke surga. Berkelahi dengan Ye Yuan, dia merasa bahwa keilahian asal Ye Yuan mirip dengan hamparan kabut yang luas, tampaknya tidak terjangkau. Meskipun energi korup itu berat, itu tidak layak disebutkan di depan Ye Yuan. Kecuali jika energi korup ini mencapai Kaisar Rilem, itu tidak akan mempengaruhi Ye Yuan sama sekali. Huhu, sepertinya seseorang akan menantang kita kali ini. Menarik, sangat menarik. Qin Sitian tertawa dingin tanpa henti, tetapi matanya sudah sangat muram. Ketiga orang ini semuanya kejam dan kejam, telah membunuh banyak orang. Manusia dan kerabat darah yang mati di tangan mereka tidak terhitung. Awalnya mereka berpikir bahwa kali ini, itu akan menjadi kompetisi di antara mereka bertiga. Siapa sangka ternyata ada yang berani memprovokasi mereka. Tapi Zou Yu tersenyum dan berkata, bukankah itu bagus? Awalnya saya pikir kali ini akan membosankan. Menghancurkan anak nakal yang tidak tahu luasnya langit dan bumi saat kita berada di sana juga cukup bagus. Hanya saja aku tidak tahu apakah dia bisa keluar dari hutan lucid atau tidak. Orang-orang yang akrab dengannya semua tahu bahwa Zou Yu sudah memiliki niat membunuh yang T. Tepat pada saat ini, sesosok muncul di langit di atas hutan lucid. Pembangkit tenaga Kaisar Rilem. Baiklah, semua orang sudah ada di sini. Masuk ke hutan lucid. Dengan tiga hari sebagai batas waktu, setelah tiga hari, mereka yang tidak bisa keluar secara alami akan diangkut keluar. Namun, jika Anda bahkan tidak bisa bertahan selama tiga hari, maka Anda tidak bisa menyalahkan siapapun. Sekarang, kalian semua masih bisa memilih untuk mundur, kata pembangkit tenaga listrik Kaisar Rilem keras. Tidak ada yang pindah. Mereka yang datang ke sini secara alami sudah tahu bahaya hutan lucid. Pembangkit tenaga Kaisar Rilem tersenyum sedikit dan berkata, karena tidak ada yang mundur, masuklah ke hutan. Di bawah perintahnya, ribuan jenius ras jiwa memasuki hutan lucid berturut-turut. Ada layar cahaya di depan hutan. Titik-titik cahaya pada layar cahaya mewakili posisi semua orang. Titik cahaya siapapun yang menghilang, itu menunjukkan bahwa keinginan mereka telah dihapus, berubah menjadi bagian dari hutan lucid. Setiap kali mereka memasuki hutan, akan ada ratusan orang yang jatuh pada akhirnya. Tidak lama setelah semua orang memasuki hutan lucid, beberapa sosok mendarat. Murid pembangkit tenaga Kaisar Rilem itu sedikit mengerut, dan dia buru-buru membungkuk dan berkata, menghormati tiga master aola. Memberi hormat kepada yang lebih tua. Petik 2. Men, kamu terus menjadi tuan rumah hutan lucid, tidak perlu peduli dengan kami. Iya. Ternyata itu sebenarnya adalah ketua aola dan dua wakil ketua aola yang datang secara langsung. Sedikit rasa dingin mengalir di punggung penjaga hutan, sepertinya tiga master aola sangat menghargai ketiga murid kehormatan ini. Hallmaster Great Emperor Issun, Wakil Hallmaster Great Emperor Westdown, Great Emperor Woodrilis, ketiga orang ini semuanya adalah ahli perkasa dari Kaisar Sakra Heaven Rilem. Untuk dapat menerima perhatian dari mereka bertiga, berat Scarlet Drill Tree Sans bisa dilihat. Selain mereka, Master Yan Jade True Soul Emperor Seven Feather juga tiba. Menguasai, Yan Jade True berkata sambil membungkuk. Ketika Seven Feather melihat Yan Jade True dia juga sedikit terkejut dan berkata, kamu disini juga. Yan Jade True berkata, ya, murid ini berteman baik ketika saya pergi keluar kali ini. Dia ingin memasuki aola jiwa nirvana juga. Jadi saya mengatur agar dia bergabung dengan penilaian pintu masuk kuil. Petik 2. Seven Feather mengangguk sedikit. Hal semacam ini sangat umum dan bukan masalah besar. Tapi Yan Jade True sangat kecewa di hatinya. Dia menaruh harapan bahwa tuannya bisa melihat apa yang salah dalam tubuh jiwanya. Tapi sayangnya, tidak. sepertinya metode Ye Yuan sangat brilian. Bahkan seorang ahli perkasa dari Emperor Fast Heaven Realm sama sekali tidak tahu apa-apa. Siapa teman baikmu? Tanya Seven Feather. Ini, yang terakhir itu disebut Ye Yuan. Ada nama semua orang di layar cahaya. Seven Feather tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, jiwa-jiwa yang buruk di pinggiran adalah yang paling sedikit. Dia masih berkeliaran di sekeliling sampai sekarang. Kemungkinan besar akan sangat sulit untuk bertahan hidup tiga hari, kan? Yan Jade True tidak bisa menahan senyum pahit. Dia juga bingung. Dengan hati Dao Ye Yuan, dia harus maju dengan sangat cepat. Tapi, dia benar-benar berhenti tepat di awal. Ini menunjukkan bahwa dia sudah tertipu. Mengenai hutan lusit, semakin dalam, semakin banyak jiwa yang berkeliaran dan semakin kuat mereka. Kekuatan yang memperdaya juga tumbuh lebih kuat. Huhu, Marsial Paman Seven Feather, anak ini masih berkelahi dengan Scarlet Drill Trisans sebelumnya. Aku bertanya-tanya seberapa kuat dia. Siapa yang tahu bahwa anak ini bahkan tidak bisa menembus batas luar? Apa sepotong sampah? Huhu, kekuatan Junior Apprentice Broter Jade True lumayan, tapi penglihatannya dalam berteman terlalu buruk. Scarlet Drill Trisans itu memang pantas menjadi murid kehormatan tiga Master Aula. Pada tingkat kemajuan ini, kemungkinan besar. Mereka akan memecahkan rekor. Yang berbicara disebut Jiang Hao. Dia juga seorang murid yang lebih tua. Kekuatannya hampir setara dengan Yan Jade True Di antara keduanya, mereka bersaing satu sama lain secara terang-terangan dan juga diam-diam. Adegan itu sebelumnya, dia juga hadir dan secara alami membawanya ke dalam pandangannya. Awalnya dia berpikir bahwa Ye Yuan memiliki beberapa kemampuan untuk dapat memblokir energi korup Scarlet Drill Trisans. Siapa yang tahu bahwa dia sangat tidak berguna? Melihat Yan Jade True kempis saat ini, dia secara alami tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan dua tendangan. Ketika dia mengatakan ini, wajah Seven Feather juga agak canggung. Ekspresinya menjadi gelap, menatap Yan Jade True dengan ekspresi gelap. Teman sampah macam apa yang kamu buat? Mengesampingkan bahwa kekuatannya lemah, dia bahkan menyinggung murid kehormatan ketua Ola. Bukankah ini diam-diam melaporkan dirinya sendiri? Dia, Kaisar Langit yang agung, tidak bisa kehilangan muka ini. Melihat Scarlet Drill Trissons lagi, mereka hampir maju dengan kecepatan yang sama dan sudah bergegas 3 mil ke dalam hutan. Hutan lucid tidak besar, itu hanya 10 mil persegi. Tapi semakin dalam, semakin lambat. Bab 2920, kamu ditipu. Saat memasuki hutan lucid, Aura Tau yang tak terhitung jumlahnya menghantamnya secara langsung. Ye Yuan melirik sekilas, mendapatkan pencerahan. Karena itu, dia mulai mempelajarinya dengan cermat. Apa yang dia kembangkan adalah kanon suci ras jiwa, pemahamannya tentang Tao of Soul sangat dalam. Mengenai apa yang disebut Tau ini, Ye Yuan memahaminya dengan sekali pandang. Setelah belajar sebentar, Ye Yuan menemukan bahwa itu membosankan. Tau ini terlalu dangkal, itu tidak memberinya banyak inspirasi. Tentu saja, dia mengerti bahwa ini karena kemunculan surgawi terlalu dalam. Semakin dia berkultivasi, semakin Ye Yuan menemukan keluasan dan kedalaman kemunculan surgawi, menunjuk langsung pada asal-usul Sol Dao. Hanya pada saat ini, dia ingat bahwa dia sepertinya mengambil bagian dalam penilaian. Tidak ada seorang pun di sekitarnya untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, dia mengambil langkah besar ke depan. Dao di sekitarnya menjadi semakin dan semakin dalam, seolah-olah itu bisa membuat orang menjangkau dan memahami Dao. Hutan Lusit adalah untuk membiarkan orang berpegang teguh pada hati Dao mereka. Semakin banyak Tao yang Anda lihat, Anda akan goyah di dalam hati Dao Anda sendiri. Di hutan Lusit ini, Anda tidak bisa menghindari apa yang disebut Tao ini sama sekali. Itu tidak perlu dilihat dengan mata telanjang sama sekali tetapi langsung bersentuhan dengan tubuh jiwa. Tapi, bagi Ye Yuan, ini sama sekali tidak mempengaruhinya. Mengesampingkan betapa kuatnya kemunculan surgawi, orang hanya bisa mengatakan bahwa hati Dao Ye Yuan bukanlah jenis kekuatan biasa. Dia adalah pria yang berani menunjuk ke surga dengan pedangnya. Oleh karena itu, kecepatan kemajuannya sangat cepat. Sepuluh mil hanyalah sekejap ke surga penguasa sejati. Oleh karena itu, Ye Yuan keluar setelah beberapa nafas. Di luar hutan Lusit, Kaisar Agung Issun tiga orang sedang mendiskusikan murid kehormatan mereka. Qin Sitian memang tidak memenuhi harapan orang tua ini. Di antara tiga orang, keterampilannya pada akhirnya adalah level yang lebih tinggi. Kaisar Agung Issun mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum. Kaisar Agung Westdaun acuh tak acuh ketika dia berkata, sepertinya terlalu dini bagi saudara Issun untuk menarik kesimpulan sekarang, kan? Ada variabel besar di hutan Lusit. Selain itu, Qin Sitian tidak banyak memimpin. Zou Yu selalu dicadangkan. Dia pasti tidak akan kalah di tahap Lusit Forest ini. Kaisar Agung Issun berkata dengan dingin, kalau begitu, tunggu dan lihat saja. lihat. Tiba-tiba, mata Kaisar Agung Issun menjadi piringan lebar. Bahkan kata-katanya menjadi gagap. Itu karena titik cahaya melampaui Qin Sitian tiga orang seperti kilat dan mencapai titik akhir dalam beberapa saat. Kaisar Agung Westdaun tersenyum dan berkata, Broter Issun, ini hanya kompetisi antar junior. Mengapa kamu harus begitu gelisah? Petik 2. Gelisah asteris sesaya. Apakah Anda panik? Buta. Eh, sepertinya orang ini tidak melihat layar cahaya. menarik nafas dalam-dalam, Kaisar Agung Issun berkata, seseorang keluar. Seseorang keluar, Kaisar Agung Westdaun bertanya-tanya apakah orang ini bercanda atau tidak. Tapi saat itu, tiba-tiba ada keributan dari kerumunan. Ini juga terlalu cepat, kan? Barusan, perhatianku sepenuhnya tertuju pada tiga orang Qin Sitian, aku bahkan tidak melihat dengan jelas siapa itu. Saya juga, ini, tidak akan menjadi masalah dengan layar yang terang, kan? Pasti ada yang salah dengan layar cahayanya. Rekor Lucid Forest ini adalah 6 jam 15 menit. Bahkan jika seseorang memecahkan rekor, itu juga tidak mungkin secepat itu, kan? Mereka hanya melihat titik cahaya melintas, lalu menghilang. Adapun siapa itu, semua orang benar-benar tidak melihat dengan jelas. Karena perhatian semua orang tertuju pada Scarlet Drill Tree Suns. Ini juga menjadi sorotan terbesar dari penilaian kali ini. Tapi segera, sesosok muncul di depan mata semua orang. Yang mengejutkan, itu adalah Ye Yuan. Penjaga hutan juga agak linglung. Fokusnya barusan juga pada tiga orang Qin Sitian. Pada saat dia menyadarinya, seseorang sudah keluar. Ye Yuan memandang penjaga hutan dan bertanya, Senior, apakah saya dianggap telah lulus? Penjaga hutan memiliki ekspresi kosong. Mengangguk kepalanya, lalu menggelengkan kepalanya lagi. Dia bertanya, B bagaimana kamu bisa begitu cepat? Ye Yuan membalas dengan sebuah pertanyaan, ini hanya 10 mil. Bukankah itu menjentikkan jari bagi kita? Petik 2. Penjaga hutan terkejut dan segera berkata dengan marah, Tunggu. Anda, Anda jelas terjebak di awal sekarang. Bagaimana Anda menghapusnya begitu cepat? Kamu curang. Hati semua orang meredah. Ternyata dia selingkuh. Benar saja, hanya curang yang bisa begitu cepat, bukan? Penjaga hutan sudah berada di hutan lusit ini selama bertahun-tahun. Genius yang dia lihat sebelumnya tidak bisa dihitung. Tapi, tidak peduli seberapa berbakatnya, juga tidak mungkin untuk membersihkan hutan lusit begitu cepat. Karena itu, itu hanya bisa menipu. Jika Anda curang, lupakan saja. Karakter utama kali ini adalah Scarlet Drill 3 Suns. Anda mencuri pusat perhatian mereka, bukankah ini menamparkan wajah 3 Master Aola besar? Saat Ye Yuan mendengar, dia geli. Karena Senior mengatakan bahwa saya curang, maka Junior ini akan pergi lagi. Senior dapat memasuki hutan untuk memeriksa. Jika ada masalah, Senior bisa membunuhku di tempat. Bagaimana tentang itu? Wajah tua penjaga hutan itu memerah. Kecepatan Ye Yuan terlalu cepat. Dia tidak bisa mengikuti. Meskipun dia adalah pembangkit tenaga Kaisar Rilem, dia juga tidak bisa tidak bergerak sebagai pohon pinus di hutan lusit ini. Aku akan pergi. Pada saat ini, Kaisar Besar Is Sun angkat bicara. Dia juga tidak percaya bahwa Ye Yuan bisa melewati hutan lusit dalam waktu sesingkat itu. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu terlalu aneh. Ye Yuan menggenggam tangannya di Great Emperor Is Sun dan memasuki hutan lagi. Sosok Kaisar Agung Is Sun bergerak dan memasuki hutan lusit juga. Saat memasuki hutan, murid Kaisar Agung Is Sun mengerut. Sosok Ye Yuan melesat menuju jarak seperti kilat. Soldaus yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya tidak dapat mempengaruhi Ye Yuan sedikitpun. Kaisar Agung Is Sun juga melangkah maju, sangat terkejut di dalam hatinya. Soldaus tingkat rendah ini secara alami tidak dapat terlalu memengaruhinya. Tetapi pada akhirnya ada beberapa pengaruh. Dia melepaskan semua kemampuannya dan hanya bisa memakan debu di belakang Ye Yuan pada akhirnya. Hanya dalam beberapa napas waktu dari awal hingga akhir, kedua orang itu keluar dari hutan lusit dengan sangat cepat. Semua orang menahan napas, menunggu keputusan Kaisar Agung Is Sun. Hati Kaisar Agung Is Sun sangat terkejut saat ini. Betapa kuatnya hati Dao. Dia menggelengkan kepalanya sedikit pada West Down dua orang dan berkata, bocah ini tidak curang. Suara mendesing. Di luar hutan lusit, itu benar-benar meledak. Bagaimana ini mungkin? Ini hanya lima napas waktu dari awal hingga akhir. Petik dua. Bagaimana hasil ini mengharapkan orang untuk hidup? Tidak heran dia mengangkat hidungnya ke Scarlet Drill Tree Suns. Ini, hanyalah pemukulan sepihak. Hasil ini terlalu eksplosif. Meledak sampai semua orang tidak berani mempercayainya. Ekspresi Jiang Hao seperti dia telah memakan seekor lalat. Benar saja, suara mengejek Yan Jade True memasuki telinganya dengan sangat cepat. Huhu, apa yang dikatakan Saudara Jiang Hao benar? Penglihatan saya memang sangat buruk, tetapi saya gagal untuk melihat bahwa Saudara Ye sebenarnya sangat mengesankan. Namun, penglihatan Saudara Jiang Hao tampaknya lebih buruk daripada penglihatan saya. Hasil Ye Yuan sudah bisa membuat Scarlet Drill Tree Suns brutal, kan? Lebih dari brutal, itu hanyalah malapetaka. Memasuki hutan lusit, semakin pendek waktunya, semakin sulit. Setelah bertahun-tahun, semua orang terus memperbarui catatan secara terus-menerus. Sangat sulit untuk memperbaikinya lagi dengan beberapa tarikan napas. Tapi sekarang, rekor itu tidak lagi penting. Itu karena tidak mungkin bagi siapapun untuk bisa mengalahkan rekor Ye Yuan. terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.